Ekspresi Luan berubah drastis, menjadi sedingin dunia bawah. Matanya memerah dalam sekejap, mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Seluruh tubuhnya menegang, seperti balon yang akan meledak kapan saja. Aura yang menakutkan dan mematikan menyapu, menyebabkan si gemuk dan wanita yang baru saja mengambil dua langkah ke depan gemetar. Mereka segera berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika mereka melihat seorang pemuda dengan mata merah, tubuh mereka menegang dan mata mereka membelalak. Mata merah. Apakah dia hantu? Apalagi saat pemuda ini menatapnya, membuat semua bulu di tubuhnya berdiri. Si gendut itu gemetar hebat, giginya bergemeletuk saat dia bertanya dengan keras, kamu berasal dari keluarga mana? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ekspresi Luan ganas saat dia mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak akan pernah melupakan wajahmu. Si gemuk merasa tidak nyaman mendengar kata-kata jahat itu dan bahkan lebih bingung. Pria muda ini seperti roh jahat dari neraka. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, menunjuk ke arah Luan dan berkata dengan keras, siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Setelah mengatakan itu, si gendut tidak ingin berada di depan pemuda ini sedetikpun. Dia berbalik dan berlari, bahkan tidak peduli dengan wanita di sampingnya. Namun, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Luan? Bang! Tiba-tiba, suara keras meledak di koridor, menakuti semua orang di kamar pribadi. Orang-orang dari Starfire Academy tidak terkecuali. Setiap orang yang tertawa dan tertawa saling memandang, lalu melihat keluar dengan bingung. Fuyu, di sisi lain, berdiri dan berlari keluar dengan cepat. Melihat Fuyu berdiri, yang lain saling memandang dan dengan cepat berdiri juga, mengikuti Fuyu keluar dari pintu. Saat mereka melihat pemandangan di koridor, mata semua orang terbelalak. Mereka melihat Luan berdiri sepuluh kaki jauhnya dengan punggung menghadap mereka, dan ada cahaya merah samar di sekujur tubuhnya. Cahaya ini seperti warna neraka. Ketika mereka sampai di koridor, semua orang hampir muntah. Di kaki Luan, sebuah lemak menyemburkan setegup darah. Kaki Luan ada di punggungnya, dan dia berputar dan meronta. Luan! Li Hongtang langsung berteriak. Dia dengan cepat datang ke sisi Luan dan menatap pria gendut di bawah kaki Luan. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, Luan menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia membungkuk ke telinga si gendut dan dengan kejam berkata, Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi empat bulan lalu di sungai Grave? Sungai Makam. Si gemuk yang kesakitan mencoba yang terbaik untuk berpikir, lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia memandang Luan dengan tak percaya, gemetar saat dia berkata, Kamu melarikan diri. Bang! Tinju Luan menghantam dan menghancurkan kepala fati berkeping-keping. Darah dan materi otak berceceran di mana-mana. Setiap orang yang keluar untuk menonton merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan semua makanan enak yang baru saja mereka makan. Setelah Luan bergerak, orang-orang dari Akademi Starfire terdiam. Li Hongtang menatap kepala di depannya yang telah hilang sama sekali. Darah mengalir ke leher dan menutupi tanah. Hatinya benar-benar tenggelam. Sudah berakhir. Seseorang terbunuh. Ada begitu banyak saksi, dan mereka semua mengenakan seragam Starfire Akademi. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Luan, Li Hongtang tiba-tiba meraung. Suaranya sangat keras sehingga telinga semua orang berdengung. Mereka segera mengangkat tangan untuk menutupi telinga mereka. Terutama Luan yang paling dekat dengan Li Hongtang. Matanya menyala merah dan cahaya merah di sekelilingnya menghilang. Dia menoleh untuk melihat Li Hongtang. Kamu berani membunuh seseorang di siang bolong. Akademi Starfireku tidak memiliki murid sepertimu. Skram, Li Hongtang meraung. Hati Luan bergetar saat dia menatap Li Hongtang dengan kaget. Li Hongtang mengatupkan giginya dan berteriak pada Luan. Apa yang kamu lihat? Anda membunuh seseorang? Luan, bagaimana Starfire Akademi saya bisa melindungi Anda? Cepat dan enyahlah. Setelah berbicara, Li Hongtang meraih kerah baju Luan. Dengan semburan kekuatan, dia mengangkat Luan dan melemparkannya keluar jendela. Kaca. Jendela pecah. Tubuh Luan terlempar dari ketinggian tiga lantai. Namun, dia adalah seorang kultifator. Dia dengan cepat berbalik dan mendarat dengan mantap di tanah. Luan berdiri diam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Hongtang dengan mata merahnya. Enyahlah. Li Hongtang meraung. Luan mengerutkan kening. Dia berbalik dan melarikan diri, menghilang ke jalan. Li Hongtang berdiri di lantai dua. Wajahnya ungu saat dia melihat Luan menghilang. Kemarahan di dadanya belum meredah. Semua orang di koridor menyaksikan adegan ini dengan tenang. Tidak ada yang berbicara. Hanya Fuyu yang bergerak. Dia datang ke sisi Li Hongtang. Terima kasih. Fuyu berkata pelan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Tubuh Li Hongtang bergetar. Dia ingin melihat Fuyu, tetapi dia melihat Fuyu melompat turun dari lantai tiga dan mendarat dengan mantap di jalan. Setelah itu, Fuyu mengejar Luan dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Li Hongtang memperhatikan kedua siswa itu pergi. Seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kakinya berubah menjadi jeli saat dia mundur dua langkah dan duduk di tanah. Guru Li, Han Ying berteriak dan berlari ke sisi Li Hongtang. Yang lain juga berlari dan menatap Li Hongtang dengan ekspresi rumit. Guru Li, apakah kamu baik-baik saja? Han Ying bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Li Hongtang tampak seperti berumur 10 tahun. Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah dan menatap kerumunan. Dia berkata dengan lemah, segera tinggalkan Skylight City dan bergegas kembali ke Meteor Trail City secepat mungkin. Ingat, kamu harus bergegas sepanjang malam dan tidak berhenti sejenakpun. Tubuh Han Ying bergetar. Dia memandang Li Hongtang dan bertanya, bagaimana dengan kompetisinya? Persaingan apa yang harus dipikirkan setelah sesuatu seperti ini? Li Hongtang mengertakkan gigi dan mendorong Han Ying. Cepat pergi. Bagaimana denganmu? Han Ying didorong oleh Li Hongtang. Dia bertanya dengan cemas. Aku tidak bisa pergi, kata Li Hongtang. Jika saya pergi, masalah ini akan menjadi lebih buruk. Seseorang harus tetap di sini. Tetapi, tidak ada tapi. Li Hongtang tiba-tiba berteriak. Cepat pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu. Han Ying tertegun. Matanya dipenuhi rasa sakit. Melihat Li Hongtang di tanah, dia mengepalkan tinjunya. Setelah dua nafas, dia menoleh dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. Setelah itu, Han Ying memimpin semua orang keluar dari guang Laitaferen dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, penjaga kota tiba. Li Hongtang masih duduk di tanah dan bersandar di dinding, tidak mengucapkan sepatah katapun. Di depan mereka ada mayat tanpa kepala. Bahkan para penjaga mengerutkan kening saat melihatnya. Apa yang telah terjadi? Kapten penjaga berjalan keluar dan menunjuk ke mayat itu sambil menanyai Li Hongtang dengan keras. Cepat katakan padaku. Li Hongtang menatapnya dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, muridku membunuhnya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Starfire Academy. Bagaimana dengan siswa itu? Tanya kapten dengan lantang. Dia kabur. Melarikan diri. Kapten mengerutkan kening dan berkata dengan keras, saya akan membawa anda kembali untuk diinterogasi sekarang. Apakah anda keberatan? Li Hongtang menggelengkan kepalanya. Melihat hal tersebut, sang kapten berteriak kepada dua orang di belakangnya, bahwa dia pergi. Segera, kedua orang itu melangkah maju dan meraih lengan Li Hongtang dan membawanya keluar dari bar. Hanya dalam satu malam, situasinya telah berubah. 142. Insiden di guang Laitaferen menyebar seperti api. Berita tentang seorang siswa Starfire Academy yang membunuh seseorang sampai ke telinga semua orang, terutama yang berada di Central Commercial Street. Orang-orang di sana melihat Li Hongtang dibawa pergi dengan mata kepala sendiri dan menudingnya, mengungkapkan kemarahan mereka. Membunuh warga Skylight di Skylight City adalah kejahatan yang tak termaafkan. Identitas si gemuk mati dengan cepat dipastikan. Dia adalah kepala pelayan kamar dagang Skylight, kamar dagang terbesar di kota Skylight. Fatih memegang posisi tinggi di kamar dagang dan bertanggung jawab atas semua urusan internal. Dia juga kerabat Patriark, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Skylight City. Ketika kamar dagang Skylight mengetahui tentang kematian lemak itu, mereka sangat marah. Sang Patriark bahkan secara pribadi bergegas ke rumah wali kota untuk memohon agar wali kota menangani masalah tersebut. Lebih penting lagi, Patriark juga merupakan kerabat wali kota. Bagaimana wali kota tidak marah ketika salah satu dari dirinya terbunuh. Malam itu, Li Hongtang langsung dibawa ke istana wali kota untuk diinterogasi. Untuk sementara, Skylight City ramai dengan diskusi, mengungkapkan ketidakpuasan ekstrim mereka terhadap Starfire Academy. Di ruang interogasi yang gelap, hanya sebuah jendela kecil yang membiarkan cahaya bulan masuk. Li Hongtang diikat ke kursi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berada di ruang interogasi, dan pertama kali dia diperlakukan seperti ini. Karena dia adalah seorang guru dari Starfire Academy, mereka masih menunjukkan belas kasihan terakhir kepadanya dan tidak menggantungnya dirak. Di depannya ada tiga interogator parubaya, semuanya tampak galak dan memancarkan energi esensi surgawi yang samar. Li Hongtang tahu bahwa mereka semua adalah master surgawi, dan yang memiliki bekas luka di wajahnya kemungkinan besar adalah master surgawi tingkat dua. Li Hongtang, kan? Scarface memandang Li Hongtang dengan dingin dan berkata, Bicara lah, mengapa kamu melepaskan pembunuhnya hari ini? Bagaimana Starfire Academy akan bertanggung jawab untuk ini? Li Hongtang mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Scarface dan berkata, Aku tidak membiarkannya pergi dengan sengaja. Selain itu, dia adalah siswa baru dan sudah lama tidak berada di Starfire Academy. Tindakannya tidak mewakili Akademi Starfire, terutama sejak aku mengeluarkannya. Tentu saja, kegagalan saya dalam mengelola murid saya adalah kegagalan besar, jadi Starfire Academy pasti akan memberikan penjelasan yang tulus dan kompensasi yang murah hati, kata Li Hongtang. Penjelasan, kompensasi, bisakah kedua hal ini membeli kehidupan? Suara Scarface tiba-tiba naik saat dia berteriak, Itu hidup, hidup untuk hidup. Yang mulia benar. Li Hongtang menganggup dan berkata dengan suara rendah, Selama kita bisa menangkap anak itu, Skylight City bisa melakukan apapun yang mereka mau dengannya. Akademi Starfireku tidak akan ikut campur. Baiklah, Scarface membanting meja dan meraung, seberapa sulit menemukan seseorang untuk dilepaskan. Anda berani melepaskan pembunuhnya, Anda juga kaki tangan. Li Hongtang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Maksudmu aku harus membayar dengan nyawaku juga? Tentu saja, terserah penguasa kota untuk memutuskan apakah dia ingin membayar dengan nyawanya. Namun, orang-orangmu dari Akademi Starfire telah memulai pembantaian di Skylight City. Kamu sama sekali tidak menghormati kami, teriak Scarface. Untuk perilaku seperti itu, bahkan jika kami tidak membunuhmu, kami akan membuatmu sedikit menderita. Laki-laki, teriak Scarface. Beraninya kamu, Li Hongtang segera berteriak, saya adalah guru Akademi Starfire dan murid Pavilion Tengah Malam. Jika Anda berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut Akademi Starfire dan Pavilion Tengah Malam akan marah? Jangan membuatku takut. Scarface melotot dan berkata dengan keras, dalam hal hubungan kita dengan Pavilion Tengah Malam, apakah tuan kota kita lebih buruk darimu? Anda hanyalah seorang guru kecil, bahkan bukan guru surgawi tingkat dua. Akankah Pavilion Tengah Malam melawan tuan kota kami untukmu? Teman-teman, bawa peralatan penyiksaan. Tiba-tiba, tiga orang keluar dari sudut yang gelap, memegang semua jenis pengait, rantai logam, dan sebagainya. Li Hongtang mengerutkan kening saat dia melihat benda-benda itu, tinjunya mengepal erat. Li Hongtang, aku tahu tali tidak akan bisa menahanmu, tapi aku menyarankan kamu untuk menerimanya dengan patuh dan tidak melawan. Scarface mencibir dan berkata dengan kejam, kalau tidak, jika kami merasa kamu dalam bahaya, tidak baik jika kami membunuhmu. Li Hongtang, yang akan bergerak, menegang dan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menatap Scarface dengan ganas. Namun, Scarface sama sekali tidak peduli dan melambaikan tangannya pada orang-orang di sampingnya. Gunakan siksaan. Scarface berkata dengan keras. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Burung gagak mengepalkan sayapnya dan terbang menjauh dari pohon yang layu, mengeluarkan suara yang membosankan. Di gang yang ditinggalkan di Skylight City, Luan berdiri dengan tenang di bawah sinar bulan. Wajahnya sangat dingin dan pucat di bawah sinar bulan, dan dia sangat pendiam, tidak mengucapkan sepatah katapun. Di belakangnya berdiri Fuyu. Luan menunduk, matanya menatap tanah. Wajahnya sangat tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Apakah itu kemarahan, frustrasi, atau penyesalan? Mengapa, tanya Fuyu, suaranya sedingin cahaya bulan. Tubuh Luan bergetar, dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Fuyu. Wajah Fuyu tidak terlihat baik, dan bahkan ada sedikit kemarahan. Luan menelan ludahnya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, orang itu membunuh orang tuaku. Apa? Fuyu tercengang, tapi melihat ekspresi Luan, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Setelah menerima jawaban ini, ekspresinya melembut. Tapi kamu melukai Starfire Academy. Fuyu mengerutkan kening dan berkata, karena ini, Starfire Academy dan bahkan Starfire City akan terlibat. Luan menunduk saat mendengar itu. Dia juga mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Aku akan menyerahkan diri, kata Luan dengan suara rendah. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Aku tidak akan membiarkan Starfire Academy terlibat karena aku. Dengan itu, Luan berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat dia berjalan melewati Fuyu, Fuyu tiba-tiba berbicara. Tunggu, Fuyu mengerutkan kening dan menatap Luan dan bertanya, apakah kamu tahu konsekuensi menyerahkan dirimu? Hidup untuk hidup, kata Luan. Lalu kenapa kau masih pergi? Fuyu berkata, Li Hongtang mengusirmu hari ini untuk menyelamatkanmu. Jika kamu kembali sekarang, bukankah usahanya akan sia-sia? Tetapi, tidak ada tapi. Fuyu mengerutkan kening dan berkata, meskipun ini bukan masalah kecil, selama Li Hongtang menanganinya dengan baik dan bersikeras bahwa dia tidak membiarkanmu pergi dengan sengaja. Bahkan jika Skylight City ingin menyakitinya, mereka harus mengambil Starfire. Reputasi City menjadi pertimbangan. Hanya kamu, sekali tertangkap, pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah segera meninggalkan Starfire City dan lari sejauh mungkin. Juga, yang terbaik adalah melarikan diri dari kerajaan tengah malam dan tidak pergi ke pengadilan tengah malam. Jika tidak, Anda akan langsung masuk ke dalam jebakan. Luan memandang Fuyu yang memberinya nasihat dan nasihat, dan sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Tunggu. Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Luan untuk bertanya, kamu mengatakan bahwa dia membunuh orang tuamu, jadi sangat masuk akal bagimu untuk membunuhnya. Apakah kamu punya bukti? Hati Luan menjadi dingin. Setelah memikirkannya, dia tersenyum pahit dan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, tapi tidak ada gunanya. Mengapa? Fuyu tercengang dan bertanya dengan bingung. Luan menunduk dan tidak menjawab pertanyaan ini. Fuyu menatap matanya dan melihat perjuangan di dalam hatinya. Fuyu mengerutkan kening lagi, tapi tidak bertanya lagi. Karena setiap orang memiliki rahasia, dan beberapa rahasia lebih penting dari apapun. Maka kamu harus melarikan diri. Fuyu berkata dengan keras, gerbang kota pasti penuh dengan penjaga sekarang. Cepat melarikan diri sebelum mereka dikerahkan sepenuhnya, jika tidak maka akan semakin sulit. Saat dia selesai berbicara, Luan menatap Fuyu. Karena aku seorang budak, Luan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. 143. Luan sedikit menundukkan kepalanya. Di bawah sinar bulan, siluetnya tampak agak rapuh. Fuyu tertegun. Matanya yang tenang akhirnya melebar sedikit demi sedikit, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Budak. Dia sebenarnya adalah seorang budak. Fuyu dengan cepat memikirkan semua aspek berbeda dari Luan, dia bisa menanggung penghinaan yang tak terbayangkan, tindakannya seperti orang dari dunia pesilat, dan ketika dia pertama kali tiba di kota langit, rangkaian ekspresi dan tindakannya yang tidak normal. Jadi, dia sebenarnya adalah seorang budak. Mata indah Fuyu melebar saat dia menatap Luan dengan kaget. Luan melihat ekspresi Fuyu. Dia melihat bahwa Fuyu sedikit terkejut, dan dia melihat bahwa Fuyu menatapnya dengan tidak percaya. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak memiliki ekspresi. Jika ada sesuatu yang berubah, itu adalah matanya yang terlihat sangat kesepian. Kesepian seperti ini berbeda dengan kesepian yang dirasakan orang lain. Ini adalah semacam kesepian yang terisolasi dari dunia, kesepian yang tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Di delapan benua kuno, budak akan selalu menjadi budak, dan mereka tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Bahkan jika seorang budak cukup beruntung untuk melarikan diri, atau bahkan menjadi anggota masyarakat kelas atas, selama identitasnya sebagai seorang budak terungkap, semuanya akan kembali ke awal. Di dunia ini, budak sama sekali tidak termasuk dalam kategori manusia. Mereka hanyalah spesies rendahan. Seorang budak akan selalu menjadi budak. Adapun seorang budak yang membelot, hanya kematian yang menunggunya. Akhirnya, mata Fuyu berangsur-angsur menjadi tenang. Sepasang matanya yang indah menatap Luan, terutama terang di bawah sinar rembulan. Katakan padaku, kata Fuyu dingin, rahasiamu. Luan memandang Fuyu, menarik napas ringan, dan berkata, aku adalah seorang budak yang melarikan diri dari daerah Tabukal. Orang tuaku menjadi budak sampai 4 bulan yang lalu. Orang yang saya bunuh hari ini tidak menghormati ibu saya 4 bulan lalu. Ayah saya melawan dan membawa saya dan ibu saya untuk melarikan diri, tetapi mereka dikejar oleh seorang guru surgawi. Setelah itu, orang tua saya meninggal, dan saya jatuh ke sungai makam, begitulah cara saya mencapai hutan di luar Meteor Trail City. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu, kata Luan lembut. Fuyu sedikit mengerjit saat dia menatap Luan. Itu sebabnya kamu sangat membenci Skylight City. Oke, Luan mengangguk. Kalau begitu, maka memang tidak ada gunanya. Bahkan jika dia membunuh orang tuamu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Fuyu mengerutkan alisnya dan berkata, tapi apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu orang lain tentang rahasia ini? Fuyu memang bingung. Rahasia ini bisa menentukan hidup dan mati Luan. Apakah dia tidak khawatir? Tubuh Luan bergetar dan dia menarik nafas dalam-dalam. Melihat Fuyu yang cantik, dia benar-benar tersenyum dan berkata dengan lembut, aku sedikit takut, tapi aku lebih percaya padamu. Jantung Fuyu berdetak kencang. Dia memalingkan wajahnya dari mata cerah Luan dan berkata, kalau begitu segera tinggalkan kota cahaya langit, agar usaha Li Hong Tang tidak sia-sia. Bagaimana denganmu? Luan bertanya. Aku, Fuyu mengerutkan kening dan berkata, tentu saja aku punya tempat sendiri untuk pergi. Luan terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak pergi bersama? Tubuh Fuyu bergetar dan dia menatap Luan dengan heran. Ini adalah pertama kalinya sejak dia lahir seseorang memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Namun, Fuyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu dan aku tidak berjalan di jalan yang sama. Kebetulan kita bertemu. Kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Hati Luan menegang. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa sedikit sakit. Setelah keheningan singkat, jarak antara mereka berdua tiba-tiba melebar. Namun, Luan dengan cepat tersenyum dan berkata, menjadi teman sekamar denganmu adalah pengalamanku yang paling membahagiakan. Terima kasih telah menjagaku. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Setelah berbicara, Luan bahkan tidak menoleh. Dia melompat ke atap dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Fuyu terus menatap Luan. Bahkan setelah sosoknya menghilang, dia tidak menarik kembali pandangannya. Kemudian, matanya yang indah mengungkapkan sedikit rasa sakit. Aku harus kembali. Fuyu sedikit mengangkat kepalanya dan berpikir, setiap orang memiliki dunianya sendiri. Tapi tempatku bukan di sini. Kata-kata Luan sangat memprovokasi dia. Luan tidak bisa lepas dari nasib menjadi budak. Dia harus hidup di bawah bayang-bayang seorang budak selama sisa hidupnya. Tapi bukankah dia juga hidup di bawah bayang-bayang keluarganya? Dunia ini begitu besar, apakah benar-benar ada tempat untuknya tinggal? Menatap langit malam yang cerah, bintang-bintang besar membuatnya terpesona. Fuyu diam-diam berdiri di bawah langit berbintang selama setengah jam. Setelah setengah jam, dia akhirnya pindah. Siu. Fuyu tiba-tiba mengeluarkan suara yang aneh, tajam, dan terdengar merdu. Suara itu sangat keras hingga membubung ke langit. Setelah lima napas pendek, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Itu adalah burung raksasa, burung raksasa yang memancarkan cahaya tujuh warna. Bulunya sangat indah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura abadi. Burung raksasa itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendarat di samping Fuyu. Fuyu melompat ke punggung burung raksasa itu. Burung raksasa itu juga menjerit melengking dan mengepakkan sayapnya lagi, terbang ke langit. Tidak lama kemudian, Luan, yang melarikan diri di hutan di luar Skylight City, tiba-tiba melihat seekor burung raksasa tujuh warna terbang di atas kepalanya. Keindahan burung itu membuatnya berhenti dan melihatnya. Melihat burung raksasa itu menghilang, Luan menundukkan kepalanya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pada titik ini, pria muda dan wanita muda yang sempat berinteraksi satu sama lain dalam takdir berpisah. Dalam takdir, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat dan hanya bisa menjadi orang yang lewat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pusat dari delapan benua kuno, Empyrean Peak. Puncak Empyrean terletak di tengah pegunungan Empyrean. Itu milik Empyrean Rilem dan tidak ada yang diizinkan masuk. Mungkin ini adalah aturan paling agung di delapan benua kuno karena bahkan raja-raja dari berbagai kerajaan tidak berani melanggarnya. Kalau tidak, apa yang menunggu mereka adalah kematian atau bahkan kehancuran negara mereka. Jika seseorang dapat memasuki pegunungan Empyrean, mereka akan menemukan puncak gunung yang menjulang tinggi yang mencapai awan ketika mereka mendekati pusatnya. Puncak gunung ini seratus atau bahkan seribu kali lebih besar dari gunung lainnya. Melihatnya dari jauh saja sudah membuat orang ingin memujanya. Di gunung Empyrean, di istana Empyrean, seorang pria berambut hitam duduk di singgah sana. Rambut hitamnya menutupi punggungnya dan menjulur ke belakang singgah sana sampai ke tanah. Itu sangat halus dan berkilau. Dia dikelilingi oleh kabut putih samar, seolah-olah seluruh ruangan agak buram. Matanya tertutup, tetapi tidak ada yang mengira dia tertidur. Orang-orang istana Empyrean sama karena dewa Empyrean adalah dewa. Dewa memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak perlu tidur. Seorang wanita cantik memasuki istana. Setelah melewati pintu istana, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada pria yang duduk di singgah sana di kejauhan, Dewa Kerajaan, Kepala Klan Fu ingin bertemu denganmu. Suara wanita itu sangat jelas di istana. Di singgah sana, pria itu perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya keluar dari matanya dan bergegas menuju pintu. Wanita yang berlutut di tanah merasakan gelombang energi melewati punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tegang dan tidak berani bergerak. Apa yang dia lakukan di sini? Pria itu berkata, suaranya terdengar sangat hampa. Melaporkan kepada Dewa Empyrean, dia ada di sini untuk putrinya yang hilang. Dia ingin meminta Dewa Langit untuk membantunya menemukan putrinya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras. Menemukan putrinya, pria itu tersenyum dan berkata, dia ingin aku melakukan hal semacam ini. Sepertinya dia benar-benar kehabisan akal. Wanita yang berlutut di tanah tidak berani mengatakan apapun. Dia menunggu perintah pria itu. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan tenang melihat ke depannya. Cahaya di matanya berputar dengan cepat, seolah-olah dia sedang memusatkan perhatian pada sesuatu yang sangat jauh. Setelah sepuluh napas waktu, pria itu menarik pandangannya dan menatap wanita yang berlutut di tanah. Dia berkata, katakan padanya bahwa putrinya akan kembali dalam waktu satu bulan. Tidak perlu mencarinya. Wanita itu segera berkata, ya, Dewa Langit. Setelah mengatakan ini, wanita itu segera meninggalkan istana. Hanya pria itu yang tersisa di istana besar itu. Namun, setelah wanita itu pergi, dia sedikit mengernyit. Cahaya di matanya berputar lagi. Kali ini, dia mencari dua puluh napas waktu sebelum menarik pandangannya. Kerutannya semakin dalam. Aneh. Pria itu berkata dengan heran, di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang nasibnya tidak bisa saya lihat. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan persepsinya dari empat bulan lalu. Mungkinkah keduanya terkait? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir serius untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini takdir. Semuanya sia-sia. 144. Sebulan kemudian, sebuah karavan bergerak maju di jalur pegunungan. Kafila itu sangat panjang, dengan total sepuluh gerbong menarik barang. Ada banyak pria kuat di atas kuda yang melindungi bagian depan dan belakang. Ada juga beberapa sedan di belakang, dengan pedagang, anggota keluarga, dan pekerja duduk di dalamnya. Pedagang itu bernama Liu Jin Chai, dan dia duduk di gerbong termewah di depan. Istrinya yang cantik dan bermartabat ada di sampingnya, dan mereka memiliki seorang putri berusia 14 tahun. Keluarga itu berbicara dan tertawa, dan sangat bahagia. Di gerbong di belakang duduk para pekerja, kepala pelayan, akuntan, dan para pelayan serta pelayan yang melakukan pekerjaan serabutan. Kepala pelayan dan akuntan secara alami duduk di belakang gerbong Liu Jin Chai, diikuti oleh para pelayan, dan akhirnya para pelayan. Di gerbong terakhir, para pelayan memiliki waktu luang yang langka, berbicara dan menertawakan masalah mereka sendiri. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, kecuali satu orang. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan mantel biru dan hitam. Dia duduk sendirian di sudut, dengan topi di mantelnya tergantung di atas kepalanya, menutupi separuh wajahnya, seolah-olah dia sedang tidur. Perjalanannya panjang, dan para pelayan tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Ketika semua orang selesai membicarakan hal-hal menarik mereka sendiri, mereka tampak sangat bosan, dan mereka mau tidak mau melihat pemuda di sudut. Hai, sobat, seorang pelayan datang di depan pemuda itu dan mendorong bahunya. Pemuda itu akhirnya bereaksi setelah didorong. Dia perlahan mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya, dan melepas topi di kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Jika bukan Luan, siapa lagi? Pakaiannya bukan lagi seragam akademis Tarfire, dan sebagian besar berwarna hitam. Itu sangat sederhana, tetapi juga sangat bersih. Cincin tempat dia dibesarkan masih tergantung di depan dadanya, dan ada sedikit perubahan di matanya yang cerah. Apa masalahnya? Luan bertanya dengan lembut. Kak, kau suka banget tidur. Sudah tiga hari sejak hari pertama kamu naik kereta, dan kamu sudah tidur siang dan malam. Pelayan itu mau tidak mau berkata, caramu tidur membuat kami semua ketakutan. Luan menggerakkan tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah seperti ini sejak kecil, jangan khawatir. Kalau begitu jangan tidur, sayang sekali tidak bergerak di hari yang baik ini. Selain itu, jumlah kata yang kami ucapkan kepada Anda dalam tiga hari terakhir dapat dihitung dengan satu tangan, mari mengobrol dengan baik. Jangan lupa masih ada empat hari lagi. Akan membosankan jika kita tidak mengobrol. Kata pelayan itu. Luan memandangi delapan pasang mata di depannya. Dia memang sedikit lelah berkultivasi, jadi dia menganggup dan berkata, oke. Itu benar. Kedelapan pelayan itu bersorak dan segera mendekat ke bagian belakang gerbong, siap mendengarkan cerita Luan. Luan memandangi delapan pelayan itu, menarik napas ringan, dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Dari mana asalmu? Apa yang akan dia lakukan? Apakah ada sesuatu yang menarik? Kelompok pelayan dengan cepat bertanya. Saya dari Meteor Trail City. Luan berkata dengan lembut, aku akan pergi ke bangsa Tian Cheng untuk mencari perlindungan dengan kerabatku. Mendengar jawaban singkat Luan, para pelayan sangat kecewa. Salah satu dari mereka buru-buru bertanya, bagaimana dengan hal yang menarik? Sesuatu yang menarik. Luan mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dengan serius, dia berkata, saya pernah makan besar di Central Commercial Street of Meteor Trail City. Wow, mendengar hal itu, para pelayan berseru kagum, bahkan ada yang ngiler. Aku juga ingin makan besar seperti itu. Saya mendengar dari Master bahwa makanan besar di Central Commercial Street adalah yang paling enak. Koki di mansion tidak bisa membuatnya. Ya, bahkan nama hidangannya lebih menyenangkan dari sebelumnya. Jika aku bisa memakannya dalam hidupku, aku akan mati tanpa penyesalan. Petik 2 Petik 2 Ada yang lain. Pelayan lain buru-buru bertanya, jadi keluargamu juga keluarga kaya. Apakah ada yang menarik? Luan memikirkannya dengan serius lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada lagi. Petik 2 Petik 2 Para pelayan tercengang, tetapi ketika mereka melihat ekspresi serius Luan, mereka tidak tahu harus berkata apa. Orang lain segera bertanya, bagaimana dengan orang itu? Apakah Anda bertemu seseorang yang menarik atau tak terlupakan? Orang. Sosok cantik itu langsung terlintas di benak Luan. Jejak kerinduan muncul di matanya, tapi itu hanya sekejap. Tidak, kata Luan sambil tersenyum. Aku penyendiri, aku sudah terbiasa sendirian. Huh, para pelayan kecewa lagi. Mereka menggelengkan kepala dan terus mengobrol. Tidak peduli betapa bosannya mereka, mereka memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan daripada Luan. Melihat para pelayan mengobrol di depannya, Luan mengulurkan tangan dan membuka tirai. Dia melihat pegunungan tinggi dan air yang mengalir di luar, ekspresinya sangat tenang. Sebulan yang lalu, ketika dia melarikan diri dari Skylight City, dia membeli seekor kuda di sepanjang jalan dan melarikan diri sepanjang malam ke kota terdekat dengan Skylight City. Setelah itu, dia berganti kuda dan mengambil jalan resmi ke kota Yu Yu, lalu dari sana ke kota Guang Lu. Kota Guang Lu adalah kota paling timur dari kerajaan tengah malam. Lebih jauh ke timur adalah kerajaan Tian Cheng. Sepanjang jalan, dia berjalan sangat lambat karena dia terus-menerus bertanya tentang Skylight City. Hanya ketika dia mengetahui bahwa Akademi Starfire telah membayar sejumlah besar uang, Skylight City telah membebaskan Li Hongtang, dia lega untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, dia berhutang budi pada Li Hongtang dan Starfire Academy. Tidak mudah meninggalkan kerajaan tengah malam karena ada pegunungan besar antara kerajaan tengah malam dan kerajaan Tian Cheng. Untuk meninggalkan kerajaan tengah malam, seseorang harus pergi melalui jalan resmi, dan ada sebuah benteng di perbatasan yang harus diperiksa sebelum seseorang dapat melewatinya. Luan takut Skylight City telah memberitahu Benteng tentang situasinya. Jika dia tidak melewati benteng, dia harus mengambil jalan memutar yang panjang. Oleh karena itu, dia menemukan karavan ini dan memberikan sejumlah uang kepada para pedagang untuk berbaur dengan mereka sebelum berhasil melewati benteng. Kerajaan Tian Cheng adalah tujuannya karena hubungan antara kerajaan Tian Cheng dan kerajaan tengah malam tidak terlalu dekat. Selanjutnya, kerajaan Tian Cheng lebih kuat dari kerajaan tengah malam. Tidak peduli berapa lama pengaruh kota langit, itu tidak dapat mencapai kerajaan Tian Cheng, jadi dia akan sangat aman di sini. Ketika dia berada di daerah Tabukal, selalu ada budak yang mencoba melarikan diri ke kerajaan Tian Cheng, jadi dia menjadikan tempat ini sebagai target pertamanya. Tepat saat Luan berpikir, kereta di depannya tiba-tiba berhenti, begitu pula kereta di belakangnya. Kepala pelayan turun dari kereta dan berkata dengan keras kepada semua orang, beristirahatlah di sini selama setengah jam. Semua orang bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Kembalilah tepat waktu dalam setengah jam. Mendengar kata-kata kepala pelayan, semua pelayan segera berlari keluar dari kereta untuk meregangkan tubuh mereka. Lagi pula, kereta para pelayan tidak sebagus yang di depan. Tidak hanya terbuat dari papan kayu keras, tapi juga sangat ramai. Mereka sudah lelah duduk dan perlu meregangkan tubuh, jadi mereka semua turun dari gerbong. Luan juga turun dari gerbong dan datang ke ruang kosong untuk meregangkan tubuhnya. Ada aliran kecil di dekatnya. Dia berjalan menyusuri jalan resmi dan sampai di sisi sungai. Dia meraup segenggam air dan membasu wajahnya untuk membangunkan dirinya. Secara tidak sengaja menoleh ke belakang, Luan melihat pedagang dan istri serta putrinya juga turun dari kereta. Mereka bertiga berbicara dan tertawa tentang sesuatu. Luan memandangi keluarga ini dan matanya bergerak sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya, Luan berbalik dan memercikkan beberapa genggam air ke wajahnya sebelum berdiri. Tiba-tiba, dia melihat beberapa pohon buah-buahan di seberang sungai. Matanya berbinar saat dia menginjak rikil di sungai dan melompat beberapa kali untuk menyeberangi sungai. Dia dengan mudah memanjat pohon buah-buahan dan memetik buahnya. Kaka Lu, petik juga untuk kami. Para pelayan minum air di tepi sungai berteriak ketika mereka melihat ini. Luan tersenyum ketika mendengar ini dan mengisi sakunya sampai penuh. Dengan celepuk, Luan mendarat dengan kokoh di tanah. Tidak ada buah di tangannya yang jatuh. Buah-buahan di sini pas untuk dimatangkan, membuatnya terlihat sangat menggugah selera. Luan sekali lagi menginjak rikil dan melompat menyeberangi sungai, mendatangi sekelompok pelayan. Ayo, buah-buahan ini sangat enak. Luan berkata sambil tersenyum. Kelompok pelayan tidak berdiri pada upacara. Mereka masing-masing mengambil satu dan mulai makan tanpa mencucinya. Suara makan di sini tidak lembut. Orang-orang di jalan resmi di atas juga mengeluarkan air liur saat mendengar ini. Setelah pedagang mengatakan sesuatu kepada kepala pelayan, kepala pelayan berteriak kepada para pelayan di bawah, cuci buahmu dan bawah. Para pelayan terkejut ketika mendengar ini dan buru-buru membungkuk dan berkata ya. Luan tidak keberatan. Dia memberikan sisa buah-buahan kepada mereka dan menyuruh para pelayan membawakannya setelah mencucinya. Melihat keluarga pedagang makan dengan nikmat, Luan tersenyum dan bersiap untuk berbalik memetik buah lagi untuk dimakan di jalan. Dia menyeberangi sungai dalam beberapa langkah dan tiba di pohon buah. Saat dia hendak memanjat pohon lagi, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh di belakangnya. Luan terkejut. Dia buru-buru berbalik dan melihat lusinan batu besar berguling menuruni gunung dengan kecepatan tinggi, menabrak karavan. Batuan besar ini sangat cepat dan datang tanpa peringatan. Apakah itu pedagang, pelayan, atau pengawal? Tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan batu-batu besar itu jatuh dan kekacauan pun terjadi. Ah! Ceritan ketakutan terdengar, itu sangat mengerikan di jalan resmi. 145 Batu-batu yang menggelinding meluncur turun dengan kecepatan tinggi, menghancurkan semak-semak dan pepohonan di jalur mereka saat mereka langsung menuju jalan resmi. Setiap batu bergulir setinggi seseorang. Bahkan pengawal tidak akan mampu menahan mereka dengan kecepatan seperti itu, apalagi keluarga pedagang. Melihat karavan yang kacau, mata Luan menjadi dingin. Dia segera membuang buah di tangannya dan melompat keseberang sungai tanpa menyembunyikan kekuatannya. Dengan lompatan lain, dia tiba di jalan resmi. Saat ini, batu-batu yang menggelinding hendak mencapai karavan Luan. Luan dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa keluarga pedagang telah bersembunyi di balik gerbong mewah itu. Para pengawal juga dengan cepat melompat ke atas kuda mereka dan melarikan diri. Hanya para pelayan yang berkerumun tanpa penutup. Swosh! Luan tidak menahan sama sekali. Matanya langsung diwarnai merah dan gerakannya tiba-tiba dipercepat. Matanya meninggalkan garis merah di udara saat dia berlari di depan para pelayan. Pada saat ini, batu-batu yang menggelinding itu berjarak kurang dari dua kaki dari para pelayan. Mereka menatap dengan mata terbelalak dan bahkan lupa berlari, menunggu kematian datang. Bang! Di bawah tatapan ketakutan para pelayan, batu-batu yang berguling tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Kemudian, mereka melihat bahwa mereka dengan kejam dikirim terbang ke sisi lain dan bertabrakan dengan batu berguling lainnya. Dua batu bergulir bertabrakan dan menghasilkan suara teredam dalam sekejap. Keduanya mengubah arah, memungkinkan para pelayan di belakang dua batu besar untuk bertahan hidup. Para pelayan tercengang dan dengan cepat melihat ke samping. Mereka terkejut menemukan bahwa pemuda itu telah bergaul dengan para pelayan selama ini. Namun, mata pemuda itu begitu menakutkan sehingga bahkan tidak berani bergerak. Luan mengerutkan kening. Setelah dia melakukan semua ini, daerah sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh dan ringkikan kuda. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa kereta telah terbalik. Beberapa kuda mati di tempat dan beberapa pengawal mati di tempat. Debu beterbangan kemana-mana dan jeritan tak henti-hentinya. Adegan itu sangat kacau. Membunuh. Tiba-tiba, teriakan nyaring datang dari gunung. Tubuh Luan bergetar dan dia dengan cepat melihat ke atas untuk melihat 30 hingga 40 bandit bergegas turun dengan pedang besar. Semuanya bertelanjang dada dan sangat kekar. Keluarga Saudagar, termasuk para pelayan, dibandingkan dengan anak-anak. Bahkan pengawalnya sedikit lebih rendah. Melihat ini, wajah pemimpin pendamping menjadi pucat. Dia buru-buru berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya, berteriak, kamu berasal dari gunung mana? Ini badan pengawal Sen Wei. Bisakah kamu memberi kami wajah dan bicara? Suara pemimpin anak panah itu dalam dan keras, menyebar jauh dan luas. Namun, yang membuat semua orang ngeri, para bandit itu tidak berniat berhenti. Sebaliknya, mereka mempercepat dan menyerang konvoy dengan pedang terangkat. Hati pemimpin pendamping bergetar saat melihat ini. Dia menggertakkan giginya dan segera menghunus pedangnya. Dia berteriak kepada semua pengawal, lindungi barang-barang itu dengan nyawamu. Bunuh. Membunuh. Kedua belah pihak meledak menjadi teriakan perang pada saat yang sama. Hanya dalam tiga napas singkat, mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dalam sekejap, cahaya pedang dan bayangan pedang menyala, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Seorang bandit mengacungkan pedang besarnya dan menyerbu ke arah seorang pemuda. Meskipun dia terkejut bahwa pupil pemuda itu berwarna merah, dia tidak terlalu memikirkannya pada saat seperti ini. Di mata bandit, tidak ada yang namanya anak kecil. Engah. Darah menyembur keluar, tapi itu bukan pemuda itu. Pisau bandit itu jatuh ke tanah. Dia melebarkan matanya dan mengangkat tangannya untuk menutupi tenggorokannya, mencoba menghentikan darah agar tidak keluar. Darah itu langsung berhenti mengalir, tetapi dibekukan oleh lapisan es. Dua napas kemudian, dia jatuh ke tanah dengan suara keras, tidak bisa lagi bergerak. Lu'uan bergerak. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat dua garis merah melintas di langit. Kemanapun mereka lewat, para bandit akan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, seolah-olah mereka adalah gandum yang sedang ditebang. Dalam sekejap, atmosfer yang menakutkan memenuhi udara, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Engah. Tiba-tiba, rangan teredam terdengar, menyebabkan Lu'uan berhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Di belakang gerbong mewah itu, pedagang itu ditusuk dari belakang. Namun, bukan bandit yang menikamnya, tapi pelayannya. Perubahan mendadak membuat semua orang tercengang, termasuk Lu'uan yang mengerutkan kening di tempat kejadian. Mata pedagang dipenuhi dengan keterkejutan sebelum dia meninggal. Dia menatap lekat-lekat pramugara, lalu perlahan jatuh ke tanah. Li Zhao, tunggu apa lagi? Cepat keluar. Pelayan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas, bergema di hutan. Mengikuti suara itu, sesosok melompat dari pohon di gunung dan mendarat di tanah, segera menarik perhatian semua orang. Orang ini hampir setengah baya. Ada beberapa bekas luka di wajah dan lengannya yang telanjang. Beberapa bekas luka sangat tebal, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lu'uan memandang orang ini dan sedikit mengernyit. Orang ini adalah seorang guru surgawi. Ini merepotkan bahwa aku harus melakukan semuanya secara pribadi. Li Zhao mengotak atik buah di tangannya dan berkata dengan tidak sabar, dan bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada guru surgawi di kereta ini? Mengapa ada? Saat dia berbicara, Li Zhao menatap Lu'uan dan mengukurnya. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa orang ini terlalu muda. Namun, menilai dari serangannya, dia setidaknya adalah seorang guru surgawi tahap awal, atau bahkan seorang guru surgawi tahap menengah. Serahkan anak ini padaku. Li Zhao menunjuk ke arah Lu'uan dan berkata dengan lantang, kalian semua, teruslah membunuh. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, suara pembunuhan terdengar di mana-mana. Para bandit dan orang-orang di kereta sekali lagi bentrok. Lu'uan mengerutkan kening dan mengacungkan pedangnya untuk memberikan dukungan. Lawanmu adalah aku, Li Zhao meraung. Dia menginjak tanah dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, dia melemparkan buah di tangannya ke sosok Lu'uan yang maju. Suara mendesing. Lu'uan memiringkan kepalanya ke belakang dan menghindari buah yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi bahkan tanpa melihat. Pada saat yang sama, Li Zhao mencabut pedangnya. Bagian belakang pedang itu seperti gergaji dan bilahnya sangat tajam. Bilahnya agak merah, seolah-olah berlumuran darah terlalu banyak dan tidak bisa dibersihkan. Mati, Li Zhao meraung. Sebelum dia mencapai Lu'uan, dia mengayunkan pedangnya ke udara. Dalam sekejap, sebuah pedang api ditembakkan dari bilahnya dan langsung menuju Lu'uan. Mata Lu'uan menjadi dingin dan dia dengan cepat menghindari pedang itu. Namun, gerbong di belakangnya tidak seberuntung itu. Itu terkoyak oleh pedang yang menyala dan berserakan di tanah. Guru surgawi tingkat menengah. Serangan pedang ini cukup bagi Lu'uan untuk menentukan kekuatan lawannya. Alis Lu'uan menegang saat dia segera menginjak tanah dan langsung menyerang Li Zhao. Wah ha ha ha, melihat pemuda itu bergegas ke arahnya, Li Zhao tidak takut tetapi malah tertawa. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Kekuatan tebasan ini bahkan lebih besar dari tebasan sebelumnya. Itu secara langsung memblokir jalan Lu'uan ke depan. Lu'uan tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Lu'uan memegang belatinya dengan cengkraman terbalik dan mengayunkannya ke udara. Dalam sekejap, semburan udara dingin keluar seperti pisau tajam dan memotong celah di pedang api di depannya. Li Zhao terkejut dan dengan cepat berbalik untuk menghindar. Saat dia mengelak, semburan udara dingin menyapu dan membelah pohon di belakangnya menjadi dua. Pohon itu tumbang dengan keras, potongannya sehalus cermin. Pada saat dia berbalik, Lu'uan sudah berada di depannya. Belati itu menari dan langsung menuju tenggorokannya. Hati Li Zhao menegang dan dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu. Api di pedang dan es di belati bertabrakan. Dalam sekejap, nyala api tampak kehilangan panasnya dan layu. Pada saat yang sama, belati es memotong lubang di pedang baja. Namun, ini hanya satu belati. Belati di tangan kirinya dipegang di tangan Lu'uan setelah dia berputar setengah lingkaran dan langsung menuju tulang rusuk Li Zhao. Li Zhao, yang baru saja bertahan melawan belati di depan lehernya, melihat belati lain datang di sampingnya. Merasakan krisis yang kuat, dia berteriak dan menggunakan kekuatan belati di tangannya untuk mundur dua langkah. Wuss! Melihat lawannya mundur, Lu'uan segera melemparkan kedua belatinya, satu ke arah kepalanya dan yang lainnya ke arah dantiannya. Dalam sekejap, mereka berhasil menyusul tubuh lawannya. Li Zhao dengan paksa memblokir belati di kepalanya dengan pedangnya. Belati lainnya memaksanya untuk menjangkau dan menamparkan belati dengan tangannya yang menyala-nyala, mencoba mengubah arahnya. Ding! Belati mengenai pedang dan terbang ke samping, tetapi belati lainnya membuat orang yang menamparnya membayar harganya. Ah! Dalam sekejap, setengah dari tangan Li Zhao menghilang, hanya menyisakan setengah telapak tangannya dan satu ibu jari. Darah menyembur keluar dalam sekejap dan menyembur keluar. Ceritan ini membuat semua orang bergidik dari lubuk hati mereka. Di mata Lu'uan, saat lawan berteriak, dia sudah kalah. Ceritan berarti rasa sakit telah mengambil alih kesadaran lawan, dan lawan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan dalam sekejap. Lu'uan melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kedua belati itu terbang keluar. Hampir bersamaan dengan teriakan lawan, belati itu menancap di jantungnya dan di antara alisnya. Segera, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Tubuh Li Zhao jatuh ke tanah dengan keras, kedua belati tertanam di tanah di belakangnya. Lu'uan mendarat. Bahkan tanpa melihat Li Zhao, dia langsung berbalik dan melihat para bandit di jalan resmi. Ketika para bandit melihat ini, rambut mereka berdiri tegak dan mereka lari ke segala arah. Namun, yang menunggu mereka hanyalah kematian. 146. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua mayat bandit berserakan di mana-mana. Tidak ada yang selamat. Darah segar menodai seluruh gunung dan jalan resmi. Mayat berserakan di tanah. Setelah pembantaian itu, ada keheningan yang mematikan. Tidak ada yang pulih dari adegan berdarah barusan. Segera, semua orang menerima kenyataan ini. Pengawal bersenjata membalut teman mereka yang terluka untuk menghentikan pendarahan, begitu pula orang-orang dari keluarga Sang. Perlu disebutkan bahwa kepala pelayan itu disematkan ke tanah oleh para pelayan. Namun, perdagang yang meninggal, Liu Jincai, tidak dapat kembali lagi. Istri dan putrinya berlutut di samping mayat itu dan menangis. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa keluarga yang berbicara dan tertawa beberapa saat yang lalu akan dipisahkan oleh langit dan bumi. Melihat kedua wanita yang menangis itu, Alice Luan berkerut. Dia berbalik untuk melihat kepala pelayan di tanah. Dia seharusnya tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kepala pelayan itu. Penampilan para bandit itu terlalu kebetulan. Terutama Rolling Stone Array, mereka benar-benar siap dan tahu konvoy akan berhenti di sini. Dan orang yang membuat konvoy berhenti di sini untuk beristirahat adalah kepala pelayan ini. Luan maju dua langkah dan berdiri di depan kepala pelayan. Pada saat ini, para pelayan yang mengendalikan kepala pelayan memandangnya dengan kagum. Jika mereka masih tidak dapat mengatakan bahwa Luan adalah guru surgawi yang kuat, mereka tidak perlu hidup lagi. Luan berjongkok dan menatap kepala pelayan di samping kakinya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu melakukan ini? Wajah kepala pelayan ditekan ke tanah. Dia menoleh ke samping dengan susah payah dan berkata dengan susah payah, tentu saja demi uang. Luan mengerutkan kening dan menatap kepala pelayan dengan tatapan berat. Jika bukan karena penampilanmu, aku pasti sudah mengambil alih keluarga Liu. He he, menjadi kepala pelayan orang lain tidak sepuas menjadi tuan dari keluarga sendiri. Mendengar kata-kata kepala pelayan, Luan sedikit mengernyit dan berkata, kamu tidak hanya menginginkan barangnya, tetapi kamu juga ingin mengambil alih keluarga Liu. Jadi kamu ingin menjebakku. He he, kamu pintar. Kepala pelayan meludahkan seteguk darah dan berkata dengan senyum dingin, kalau tidak, bagaimana menurutmu anak malang sepertimu bisa masuk ke konvoy kami? Bukan saja Luan tidak marah, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Jika dia benar-benar pemuda biasa, kepala pelayan ini bisa saja berkolusi dengan para bandit dan membunuh semua orang dan langsung menjebaknya karena berkomunikasi dengan para bandit. Saat itu, selama Liu Jincai meninggal, tidak masalah apakah istri dan putrinya meninggal atau tidak. Rencana yang bagus, kata Luan. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Rencanaku tidak salah, hanya saja Tuhan tidak berdiri di pihakku. Kepala pelayan meraung, saya bahkan tidak memilih orang dewasa. Saya secara khusus memilih seorang remaja karena saya takut akan kecelakaan. Saya tidak mengharapkan ini. Luan tersenyum dan berkata, ya, aku juga tidak menyangka. Setelah itu, Luan perlahan bangkit. Tanpa mengatakan atau melakukan apapun, dia pergi ke istri dan putrinya yang menangis dan berkata, saya akan menyerahkan orang itu kepada Anda. Istri saudagar itu menatapnya, tetapi dia tidak bisa menahan tangis lagi. Luan terdiam. Dia berjalan ke sungai di bawah jalan resmi dan duduk, mengutak atik batu di tepi sungai. Boleh aku tahu nama belakang pahlawan muda? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Luan berbalik dan melihat bahwa itu adalah pemimpin anak panah. Luan berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah pemimpin pendamping. Kamu terlalu sopan. Nama belakangku Lu. Pahlawan muda Lu. Pemimpin pendamping juga menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda barusan. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kita semua akan mati di sini. Sama-sama, kata Luan sambil tersenyum. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Bolehkah aku tahu mengapa kamu pergi ke negeri Tian Cheng? Tanya pemimpin pendamping dengan ragu. Ah. Luan terkejut dan berkata, saya ingin pergi ke Tanah Suci Guru Surgawi di negara Tian Cheng, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya perlu mencari tahu terlebih dahulu. Tanah Suci Guru Surgawi, pemimpin pendamping tercengang dan berkata, pahlawan muda, apakah kamu akan pergi ke Gunung Tian Cheng Sky Mountain? Gunung Langit Gunung Tian Cheng. Luan tertegun. Dia belum pernah mendengar nama ini, tapi pemimpin pendamping sepertinya tahu banyak. Dia segera bertanya, apa itu? Mohon pencerahannya. Gunung Tian Cheng Sky Mountain adalah tanah suci negara Tian Cheng, seperti pavilion Xie di negara Xie. Agen pendamping kami telah mengawal kedua negara ini sepanjang tahun. Yang terpenting bagi seorang pendamping adalah informasi, jadi kita tahu banyak, kata pemimpin pendamping. Setelah mendengar kata-kata, pavilion Xie, Luan sangat senang. Tampaknya Gunung Tian Cheng Sky Mountain adalah tempat yang dia cari. Setelah berpikir sejenak, dia terus bertanya, bolehkah saya bertanya apakah orang seperti saya bisa pergi ke sana? Menurut aturan Gunung Langit Gunung Tian Cheng, hanya ada dua cara untuk memasuki Gunung Langit Gunung Tian Cheng. Cara pertama direkomendasikan oleh Akademi Besar setiap tahun. Cara lainnya adalah untuk guru surgawi tingkat 1 untuk naik gunung untuk mengikuti tes. Jika lulus, mereka juga akan diterima, kata pemimpin pengawal dengan serius. Itu sama untuk negara Xie. Negara-negara sekitarnya semuanya memiliki aturan yang sama. Setelah mendengar ini, Luan tiba-tiba menyadari dan berpikir keras. Meskipun dia telah berkultivasi selama sebulan terakhir, kultivasinya sangat lambat karena berbagai masalah. Dia belum menembus ke alam guru surgawi dan sekarang hanya guru surgawi tingkat 9. Kalau begitu, sepertinya dia harus menerobos ke alam master surgawi sebelum dia bisa mengikuti ujian. Bolehkah saya tahu kapan saya bisa naik gunung untuk mengikuti ujian? Luan bertanya. Tentu saja. Pemimpin pendamping menganggup dan berkata, Gunung Tian Cheng Sky Mountain tidak akan membiarkan guru surgawi yang berbakat pergi. Namun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika mereka tidak bekerja dengan baik, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Setelah mendengar ini, Luan menganggup. Dia sudah tahu semua yang ingin dia ketahui. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pemimpin pendamping dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih telah menghilangkan keraguan saya. Pahlawan muda Lu, apa yang kamu katakan? Kamu menyelamatkan hidup kami. Kami sangat berterima kasih. Pemimpin pendamping buru-buru berkata, Ketika Anda mencapai kota King Bay, bisakah Anda datang ke agen pengawal Sen Wei kami? Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Kota King Bay adalah kota besar pertama setelah memasuki negara Tian Cheng. Itu juga tujuan Luan. Setelah berpikir sejenak, Luan tidak menolak dan berkata, Aku memang akan pergi ke kota King Bay. Jika ada sesuatu yang perlu mengganggumu, Tolong maafkan aku. Tidak ada masalah sama sekali. Kami sangat senang. Pemimpin pendamping buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Agen pengawal Sen Wei kami memiliki reputasi tertentu di kota King Bay. Setiap keluarga kurang lebih akan memberi kami beberapa wajah. Akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Luan tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Setelah mengobrol sebentar di tepi sungai, keduanya berjalan bersama di jalan resmi. Setelah melihat perban telah dibalut dan mayat bangsanya sendiri telah ditempatkan di gerbong, mereka berangkat lagi setelah berdiskusi. Namun, kali ini, atas saran orang banyak, Luan tidak duduk di gerbong. Sebaliknya, dia berkendara sendirian di depan. Di belakangnya ada kereta yang ditumpangi istri dan putrinya. Setelah apa yang baru saja terjadi, kecepatan semua orang jelas jauh lebih cepat. Namun, Luan memimpin, yang memberi orang-orang di belakang rasa aman. Pahlawan muda. Sebuah suara ringan datang dari belakang. Jika panca indera Luan tidak lebih kuat dari orang biasa, dia takut dia tidak akan mendengarnya. Dia menajamkan telinganya dan mendengar suara lain. Pahlawan muda Lu. Luan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa wanita cantik itu telah membuka tirai dan menatapnya dengan air mata berlinang. Luan terkejut. Dia memperlambat kudanya dan mencapai level yang sama dengan kereta. Dia memandangi wanita cantik itu dan bertanya, ada apa, nyonya Liu. Wanita cantik itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan suara serak, saya mendengar dari pahlawan muda Lu bahwa Anda tidak memiliki tujuan dan tempat tujuan dalam waktu singkat Anda datang ke negara Tian Cheng, bukan? Luan kaget, tapi dia masih menganggup dan berkata, ya. Kalau begitu aku akan berani dan meminta pahlawan muda Lu untuk tinggal di rumahku sebentar. Apakah tidak apa-apa? Wanita cantik itu mengangkat kepalanya, matanya penuh kesedihan. Luan terkejut dengan kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Kekasihku baru saja meninggal, dan hanya putriku dan aku yang tinggal di rumah. Akan ada banyak hal yang harus dihadapi di masa depan. Pahlawan muda Lu, tolong tinggal bersama kami selama beberapa hari lagi dan bantu aku menanganinya urusan pemakaman di rumah sebelum Anda pergi. Wanita itu terisak-isak dan berkata, kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa melawan harimau, macan tutul, serigala, dan serigala itu. Pada akhirnya, rumah kita akan dilahap, dan kita akan menjadi tunawisma. Luan mengamati mata wanita itu. Ada jejak tekat di matanya, seolah dia menjadi kuat dalam sekejap. Ketika putrinya datang ke sisinya dengan kereta, Luan tahu bahwa dia bisa menjadi kuat begitu cepat karena putrinya. Melihat wanita cantik yang memohon dan mata penuh harap dan gadis lugu yang seumuran dengannya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oke. 147. Empat hari kemudian, konvoy pedagang tiba di kota King Bay. Setelah memulangkan keluarga pedagang dengan selamat, orang-orang dari agen pengawal Sen Wei berpamitan dan pergi. Sebelum mereka pergi, mereka secara khusus mengingatkan Luan untuk mampir ke agen pengawal Sen Wei ketika dia punya waktu sehingga mereka bisa berperan sebagai tuan rumah. Setelah orang-orang dari agen pendamping pergi, Luan menemani Nyonya Liu, akuntan, dan selusin pelayan untuk membawa kepala pelayan ke kantor hakim. Nyonya Liu ingin membunuh si pembunuh di tempat tetapi dihentikan oleh akuntan. Begitu kepala pelayan itu mati, tidak akan ada bukti. Jika seseorang memfitnah Nyonya Liu, tidak ada yang bisa membela diri. Kantor hakim dengan cepat menerima kasus tersebut. Setelah empat hari siksaan, kepala pelayan tidak berdalih dan kasusnya diselesaikan pada hari yang sama. Pada malam hari, semua orang kembali ke kediaman Liu. Tubuh Liu Jincai masih terbaring di aula utama. Ketika wanita itu melihatnya, matanya berkaca-kaca. Meski sudah empat hari berlalu, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya telah pergi. Selama empat hari terakhir, dia membasu wajahnya dengan air mata siang dan malam. Pada akhirnya, dia menangis sampai tidak ada yang perlu ditangisi dan matanya bengkak. Setelah akuntan meminta pendapat Nyonya Liu, dia segera memberitahu kerabat dan orang-orang yang dekat dengan kediaman Liu tentang berita kematian tersebut. Sebuah upacara peringatan akan diadakan keesokan harinya untuk mengirim majikan tua itu pergi. Pagi selanjutnya, kediaman Liu yang awalnya megah sekarang ditutupi dengan kain putih. Semuanya hitam dan putih. Apapun dengan warna lain telah diambil. Seluruh tempat tinggal dipenuhi dengan kesedihan. Nyonya Liu dan putrinya, Suang, R, berdiri di samping dan menerima belasungkawa dan simpati dari setiap tamu. Namun, kesedihan Nyonya Liu tidak berkurang. Dia terus memeluk putrinya saat air mata jatuh. Luan berdiri di sudut. Dia bukan anggota keluarga Liu dan bahkan bisa dianggap sebagai orang yang lewat. Namun, dia telah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri dan melihat arti hidup seseorang. Liu Jincai meninggal, meninggalkan seorang janda dan anak perempuan. Akan sulit bagi Nyonya Liu untuk mendukung kediaman Liu yang besar sendirian. Melihat orang-orang yang masuk dan keluar, kediaman Liu memiliki cukup banyak teman setiap hari. Dia juga telah mendengar deskripsi akuntan tentang kediaman Liu. Meskipun kediaman Liu tidak dianggap sebagai keluarga kelas satu di kota Kingbei, setidaknya itu adalah keluarga kaya. Keluarga itu berkecimpung dalam bisnis barang antik dan persaingan antar industri tidak terlalu ketat. Mereka tidak pernah bermusuhan, jadi mereka tidak membuang-buang uang untuk menyembah Guru Tao. Melihat ekspresi penyesalan di wajah setiap tamu, terlihat jelas bahwa Liu Jincai adalah orang yang populer ketika dia masih hidup. Luan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, sepertinya orang baik tidak berumur panjang. Saat Luan menundukkan kepalanya untuk berpikir, dua pasang pria dan wanita parubaya melewati ambang pintu dan memasuki aula berkabung. Ketika Nyonya Liu melihat mereka berempat, dia tercengang dan wajahnya menegang. Kedua pasang pria dan wanita ini adalah suami istri. Mereka berempat datang ke tengah aula berkabung. Mereka masing-masing menyalakan dua batang dupa dan kemudian menghadap Nyonya Liu. Kakak Ipar, Jincai pergi terlalu tiba-tiba. Maaf telah berbuat salah padamu. Salah satu wanita parubaya menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil berkata, Kita semua wanita. Bagaimana kamu akan hidup tanpa pria? Iya. Sepasang pria lainnya membuka mulut mereka dan berkata, Saudaraku telah melakukan perbuatan baik dan memperlakukan orang dengan sangat baik. Semua orang di desa memanggilnya dermawan yang hebat, tetapi surga tidak memiliki mata dan benar-benar membiarkannya mati begitu cepat. Petik 2 Ketika Nyonya Liu mendengar ini, matanya memerah dan air mata akan mengalir lagi. Dia sedikit berjongkok dan membungkuk sebelum berkata, Kaka Ipar, Adik Ipar. Luan menyaksikan adegan ini dari sudut dan sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan seorang pelayan yang lewat dan bertanya, Siapa empat orang itu? Pelayan itu melirik mereka dan dengan cepat menjawab, mereka berempat adalah saudara kandung Tuhan. Wanita pendek dan gemuk dengan rambut pendek itu adalah saudara perempuan kandung Tuhannya, bernama Liu Jin-de. Pria jangkung dan kurus itu adalah adik kandung Tuhannya, bernama Liu Jin-sang. Setelah berpikir sejenak, pelayan ini berkata, Meskipun kedua orang ini adalah saudara kandung Tuhannya, Tuhannya jarang berinteraksi dengan mereka. Apalagi Tuhannya selalu tidak menyukai mereka. Bahkan selama tahun baru, dia tidak mengunjungi mereka berdua dan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Saya juga mendengar bahwa saat itu, Tuhannya meninggalkan rumah sendirian karena dia tidak menyukai keluarga aslinya. Dia memulai bisnis ini dari awal dengan tujuan memutuskan hubungan dengan mereka. Ketika Luan mendengar ini, dia terkejut dan menoleh untuk melihat kedua orang itu. Saat keempat orang ini memasuki pintu, dia agak waspada. Seperti kata pepatah, penampilan seseorang lahir dari hatinya. Keempat orang ini memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet dengan wajah serakah. Luan merasa bahwa dia cukup pandai membaca orang. Setelah pelayan itu pergi, Luan memperhatikan keempat orang itu dari sudut. Setelah empat orang dan Nyonya Liu bertukar basa-basi sederhana, mata Liu Jinde berbalik dan dia membuka mulutnya. Saya katakan, Adik Ipar. Liu Jinde memegang tangan Nyonya Liu dan berkata dengan emosional, Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk dikatakan hari ini, tetapi harus dikatakan hari ini. Semakin awal Anda mengatakannya, semakin awal Anda dapat mengambil keputusan, bukan? Nyonya Liu mengerutkan kening dan menatap Liu Jinde dan berkata, Kakak Ipar, apa yang ingin kamu katakan? Wajah gemuk Liu Jinde menunjukkan senyuman dan berkata dengan tawa nakal, Ini seperti ini. Adik laki-laki saya meninggal, jadi bisnis keluarga sebesar itu tidak dapat ditinggalkan, bukan? Lagipula, perkebunan Liu masih bermarga Liu. Saya pikir lebih baik bagi saya, sang kakak, untuk mengambil alih dan terus mengurus bisnis. Saat waktunya tiba, kamu dan Suang Air bisa menjalani kehidupan tanpa beban seperti sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Ketika nyonya Liu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menatap kakak Iparnya dengan kaget. Namun, sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Liu Jinsang di sisi lain juga membuka mulutnya. Kakakku benar, perkebunan Liu masih bermarga Liu, jadi itu milik perkebunan Liu. Namun, adikku adalah seorang wanita. Jika dia mengurus bisnis keluarga sebesar itu, itu akan terlalu sulit. Baginya untuk mengurusnya, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Ketika saatnya tiba, Anda dapat terus menikmati hidup. Saya akan bekerja seperti sapi dan kuda untuk tidak membiarkanmu dan Suang Air menderita. Liu Jinsang menepuk dadanya dan berkata. Nyonya Liu menoleh dan menatap Liu Jinsang dengan kaget. Namun, sebelum nyonya Liu bisa mengatakan apapun, Liu Jinde di samping tidak setuju. Dia menoleh untuk melihat Liu Jinsang dan bertanya dengan cemberut. Saya katakan, Jinsang, apa yang Anda maksud dengan ini? Sebagai kakak perempuan Anda, saya tidak sebaik Anda dalam bisnis. Aku sudah hidup lima tahun lebih lama darimu. Ketika saya bertanggung jawab atas akun di rumah, Anda masih memakai popok. Liu Jinsang mendengar ini dan wajahnya berubah. Dia segera berkata, tidak ada artinya membicarakan hal ini. Selain itu, perkebunan Liu bermarga Liu. Meskipun marga Anda adalah Liu, jika itu benar-benar diberikan kepada Anda, bukankah Anda akan mengambil marga suami Anda? Ketika saatnya tiba, apa hubungannya dengan perkebunan Liu? Bukankah itu juga akan diberikan kepada keluarga ibu? Bagaimana itu sama? Liu Jinde tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke Liu Jinsang dan berkata, setidaknya saya masih bermarga Liu, jadi saya memiliki kualifikasi untuk mengelolanya. Paling-paling, saya akan memiliki anak lagi dengan nama keluarga Liu. Lihatlah dirimu, kamu sudah bodoh dan tidak kompeten sejak kamu masih muda. Jika perkebunan Liu diberikan kepadamu, bukankah itu akan hilang dalam beberapa hari? Bagaimana mungkin, saya juga menjalankan bisnis saya sendiri sekarang. Jika saya tidak tahu cara berbisnis, bukankah keluarga saya akan mati kelaparan? Liu Jinsang membalas dengan keras. Kamu tidak mati kelaparan karena ayah kami telah memberimu uang. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Liu Jinde berkata dengan sinis, berapa banyak uang yang diberikan ayahmu setiap tahun, tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Petik dua petik dua. Keduanya dengan cepat mulai berdebat dengan keras di aula berkabung. Pasangan mereka masing-masing pun ikut bergabung. Sejenak, kedua keluarga itu bertengkar tanpa henti. Tidak ada yang mau mundur. Cukup. Tiba-tiba, teriakan marah bergema di aula duka, menghentikan pertengkaran antara kedua keluarga. Mereka berempat menoleh untuk melihat ke samping. Mereka melihat wajah nyonya Liu dipenuhi amarah. Tinjunya terkepal erat, seperti gunung berapi yang akan meletus. Mayat kekasihku bahkan belum menjadi dingin. Sebagai saudara perempuan dan laki-laki yang berhubungan darah, kamu benar-benar bertengkar di depan aula duka. Dan itu atas harta keluarganya. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan karena melakukan ini? Nyonya Liu berteriak keras, urat di wajahnya terlihat. Semua orang dapat melihat bahwa nyonya Liu sangat marah. Dia bahkan mengucapkan kata, retribusi, yang berarti dia tidak ingin meninggalkan muka apapun. Benar saja, wajah Liu Jinde dan Liu Jin Sang langsung menjadi gelap. Liu Jinde langsung berbalik dan berkata dengan tidak sopan. Maksudku, apa maksudmu? Liu Isted ini awalnya milik keluarga Liu saya. Apa salahnya aku dan kakakku membahas cara membaginya? Jangan lupa bahwa nama keluarga Anda adalah Li. Anda bukan anggota keluarga Liu saya. Benar. Jangan bilang kamu ingin menelan Liu Isted ini. Liu Jin Sang mendukung dan berkata dengan keras. Nyonya Liu melihat betapa tidak tahu malunya kedua orang ini. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan lantang, perkebunan Liu ini dibangun oleh kekasihku dari awal. Apa hubungannya denganmu? Dia sudah mengumumkan kepada publik bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Apakah Anda pikir dia akan setuju untuk memberikan tanah ini kepada Anda berdua? Kenapa dia tidak setuju? Liu Jin Sang berteriak dengan keras. Selama nama belakangnya adalah Liu, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari keluarga Liu ini. Perkebunan Liu ini juga merupakan milik keluarga Liu. Itu pasti milik kami yang bermarga Liu. Itu benar. Liu Jin Sang berteriak keras. Selain itu, bisa dibilang dia tidak mengenali kita berdua. Tapi dia harus mengenali ayah. Sebelum kami datang, kami sudah bertanya. Ayah setuju untuk membiarkan kami mengambil alih perkebunan Liu. Jangan bilang dia bahkan tidak mengenali ayah. Seluruh tubuh nyonya Liu gemetar. Dia melebarkan matanya dan bertanya dengan tak percaya, apa yang kamu katakan? Ku bilang, bahkan ayah setuju untuk mengambil kembali tanah ini. Apa hakmu untuk menolak? Liu Jin Sang berteriak keras, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada ayah sendiri. Mendengar kata-kata Liu Jin Sang, tubuh nyonya Liu menjadi lunak. Dia mundur dua langkah dan duduk di tanah. Matanya kosong dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Nyonya. Nyonya. Pemegang buku dan pelayan bergegas dan mengepung nyonya Liu. Wajah semua orang penuh dengan kekhawatiran. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada nyonya Liu. Bu, Suang R ketakutan dengan pemandangan ini. Dia melemparkan dirinya ke pelukan nyonya Liu dan menangis. Dia sudah kehilangan ayahnya. Dia juga tidak ingin kehilangan ibunya. Tidak ada gunanya berpura-pura lemah. Properti ini milik keluarga Liu. Orang luar tidak bisa mengambilnya. Liu Jin De mengangkat kepalanya dan memandang semua orang di sekitarnya. Dia berkata dengan suara tajam, Besok saya akan mengirim seseorang untuk mengambil alih tempat ini. Saya akan melihat siapa yang berani tidak setuju. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, suara dingin datang dari sudut. 148. Suara itu begitu tiba-tiba sehingga menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat kesumber suara dan melihat seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari sudut. Ketika nyonya Liu dan orang lain melihat pemuda itu, Mata mereka dipenuhi dengan harapan. Di dalam hati mereka, hanya pemuda ini yang bisa menyelamatkan mereka. Siapa kamu? Liu Jin De memandang pemuda itu dan mengerutkan kening. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tentu saja kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Luan membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, Aku hanya seorang pejalan kaki. Pejalan kaki. Liu Jin Sang mencibir dan berkata, Kamu hanya seorang pejalan kaki. Kualifikasi apa yang tidak kamu setujui? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengganggu bisnis keluarga Liu kita? Tanpa menunggu Luan berbicara, akuntan itu tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, Dia penyelamat kita. Jika bukan karena dia, kita semua akan dibunuh oleh para bandit. Di mana Anda saat kami dalam masalah? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengannya seperti itu? Melihat akuntan yang bersemangat itu, Liu Jin De dan Liu Jin Sang tercengang. Mereka berbalik untuk melihat pemuda itu lagi. Melihat tubuh kurus pemuda itu, Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa menyelamatkan orang. Liu Jin De hanya bisa mencibir dan berkata, Apakah menurutmu aku bodoh? Bisakah anak ini membunuh bandit? Lalu mengapa kamu tidak mencoba? Luan bertanya. Liu Jin De terkejut dan mengerutkan kening. Meski anak ini terlihat tenang, Kata-katanya penuh percaya diri. Mungkinkah anak ini yang melakukannya? Jadi bagaimana jika kau lah yang menyelamatkan kami? Paling-paling, saya akan memberi Anda sejumlah uang. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengganggu bisnis keluarga kami? Liu Jin Sang bertanya dengan keras. Keluargamu, sebuah keluarga yang bahkan dia tidak kenal. Luan tersenyum dan dengan ringan berkata, Aku tidak ingin membuang nafasku denganmu. Entah kamu pergi atau aku akan mengirimmu pergi. Nak, kamu berani mengancamku. Liu Jin Sang tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk Luan dan berjalan di depannya dan berteriak. Ah. Namun, raungannya segera berubah menjadi jeritan. Luan meraih jarinya dan memutarnya dengan lembut. Tiba-tiba, kedua jari itu mengeluarkan suara seolah-olah akan terkilir. Ini memaksa Liu Jin Sang untuk berbalik dan berlutut di tanah. Berangkat, cepat dan lepaskan aku. Wajah Liu Jin Sang dipenuhi keringat dingin saat dia mengutuk dengan keras. Luan sedikit mengernyit. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Dan suara, retak, terdengar. Ah. Ceritan lain terdengar. Meskipun Luan mengendurkan cengkramannya, Liu Jin Sang sudah berguling-guling di tanah, mencengkeram tangan kanannya. Kedua jarinya benar-benar cacat dan terjerat bersama. Terlihat sangat bengkok. Saat Liu Jin De hendak mengatakan sesuatu, dia bertemu dengan tatapan muram Luan. Luan lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bicara omong kosong. Entah kamu melewatiku, atau kamu pergi. Petik 2.2 Liu Jin De menatap pemuda itu dengan ketakutan. Orang yang tidak bernalar denganmu adalah yang paling menakutkan. Namun, aset kediaman Liu beberapa kali lipat dari milik keluarga mereka sendiri. Tidak bisa dimaafkan jika mereka tidak makan daging yang begitu gemuk. Liu Jin De tidak tahu apakah harus maju atau mundur, jadi dia hanya berdiri di sana dan tidak pergi. Luan mengerutkan kening dan maju selangkah. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu. Karena pahlawan muda Lu mengatakan demikian, mengapa kamu tidak tersesat? Luan tertegun. Dia menoleh untuk melihat ke pintu dan melihat bahwa itu adalah orang-orang dari agen pendamping yang telah bergaul dengannya selama beberapa hari terakhir. Taman pemimpin pengawal, Luan menyambutnya dengan memberi hormat. Pahlawan muda Lu, taman pemimpin pengawal memimpin orang-orang di belakangnya ke Aola berkabung. Setelah menyapa Luan, dia pergi ke Nyonya Liu dan membungkuk. Nyonya Liu, saya ingin membakar dua batang dupa untuk saudara Liu. Nyonya Liu, yang sedang duduk di tanah, menutup matanya dan mengangguk. Pengawal taman pemimpin memimpin anak buahnya dan membungkuk dalam-dalam tiga kali di depan tablet peringatan Liu Jincai, masing-masing memegang dupa di tangan mereka. Masing-masing memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa dengan ekspresi serius. Kakak Liu, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami seperti saudara. Ekspresi Escot Leader Park sangat serius saat dia berkata dengan lantang, kematianmu adalah salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik, tapi aku pasti akan melindungi keluargamu. Escot Leader Park menoleh untuk melihat keempat orang itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berkata dengan keras, jangan kira aku tidak tahu siapa kalian berempat. Saya memberitahu Anda untuk kenyahlah sejauh yang Anda bisa. Kediaman Liu akan diwarisi oleh Nyonya Liu. Siapapun yang berani ikut campur akan melawan badan pengawal Senwei. Anda harus menimbang nilai Anda sendiri. Kata-kata Escot Leader Park bergema di seluruh aula berkabung. Ekspresi keempat orang itu segera berubah menjadi jelek, tetapi mereka tidak berani melawan taman pemimpin pengawal. Badan pengawal Senwei adalah agen pendamping terbesar di kota King Bay, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Kenapa kamu tidak nyah? Pengawal taman pemimpin berteriak lagi, menakuti keempat orang itu. Bahkan Liu Jin Sang, yang sedang berbaring di tanah, dengan cepat bangkit dan bergegas keluar dari ruang berkabung. Sekelompok orang tercelah, Escot Leader Park mencibir saat dia berjalan ke Nyonya Liu. Dia membantunya berdiri dan berkata, Nyonya Liu, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, silakan datang ke agen pengawal Senwei. Saya akan membantu Anda sampai akhir. Mata Nyonya Liu menjadi lebih merah saat dia mengangguk. Terima kasih. Setelah sandiwara berakhir, para tamu menyalakan dupa satu per satu. Taman pemimpin pengawal berjalan ke arah Luan dan mengulurkan tangannya. Pahlawan muda Lu, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Luan mengangguk dan mengikuti keduanya keluar dari aola berkabung. Saat mereka berjalan, Taman pemimpin pengawal berkata, Pahlawan muda Lu, saya memberitahu bos saya tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke sini tadi malam. Dia mengungkapkan kekagumannya kepada Anda dan mengingatkan saya untuk mengundang Anda ke badan pengawal Senwei. Bagaimana menurut Anda? Luan berpikir sejenak dan berkata, Aku tidak punya banyak pekerjaan di kota King Bay, tetapi kamu baru saja melihat situasi di kediaman Liu. Aku khawatir seseorang akan datang dan menimbulkan masalah. Bagaimana kalau aku mengunjungi mereka setelah semuanya menjadi tenang? Eskot Leader Park menundukkan kepalanya dan merenung. Memang, tuan tua dari kediaman Liu telah meninggal dunia. Akan merepotkan jika tidak ada orang yang dapat dipercaya di sekitar. Selain itu, dia adalah agen pendamping sepanjang tahun, jadi tidak mungkin dia mengurus semuanya. Luan benar. Pahlawan muda, kamu orang yang baik. Aku terkesan. Eskot Leader Park berhenti dan menangkupkan tinjunya. Pintu badan pengawal Senwei akan selalu terbuka untuk Anda. Jika Anda menemui masalah di kota King Bay, jangan ragu untuk bertanya. Tentu saja, kata Luan sambil tersenyum. Setelah taman pemimpin pengawal pergi, Luan kembali ke Ola berkabung. Sudah larut malam sebelum berakhir. Kediaman Liu ditutup. Suwanger kembali tidur, meninggalkan Nyonya Liu sendirian di ruang berkabung. Luan duduk di kursi di luar pintu. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi tertidur. Karena dia telah berjanji untuk melindungi Nyonya Liu, dia secara alami akan menepati janjinya. Jika sesuatu terjadi di luar, orang dalam kabut hitam akan mengingatkannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memasuki Master Stage secepat mungkin. Karena Luan memiliki Realm of the Demon Gods, dia bisa mendapatkan kekuatan dari Master Tingkat 1 Celestial Master. Oleh karena itu, dia mengetahui perbedaan antara Guru Surgawi dan Guru Surgawi. Seorang Guru Surgawi Tingkat 9 dan seorang Guru Surgawi Tingkat 1 tingkat tampaknya sangat dekat, tetapi itu adalah lompatan besar. Tanpa menggunakan Realm of the Demon Gods dan Nine Heaven Sacred Flame, dia hanya bisa bertahan melawan Master Tingkat 1 Master Surgawi. Jika dia bertemu dengan yang lebih kuat, dia mungkin mati. Oleh karena itu, memasuki tahap Guru Surgawi dan pergi ke Gunung Langit Daceng untuk berkultivasi adalah hal terpenting baginya. Api suci surga ke-9 dan deep ice berenang di sekitar tubuhnya. Wajahnya merah dan putih, dan tubuhnya panas dan dingin. Saat dia panas, dia seperti tungku. Ketika dia kedinginan, dia seperti es batu. Menurut orang dalam kabut hitam, dia akan memasuki tahap Guru Surgawi dalam waktu 7 hari. Dengan kata lain, dia bisa pergi ke Gunung Langit Daceng dalam 7 hari. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat di Green North City. Duduk bersila di ruang gelap, dia mengerutkan kening. Kemampuannya untuk menahan rasa sakit telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan orang dalam kabut hitam mengakui hal ini. Tidak banyak orang yang bisa menahan rasa sakit karena ditempa oleh es dan api. Saat Luan menutup matanya untuk menahan rasa sakit, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit itu hilang. Dia membuka matanya karena terkejut dan menatap orang dalam kabut hitam. Seseorang akan datang, kata orang dalam kabut hitam dengan suara rendah. Di kursi, Luan membuka matanya. Murid merahnya tampak sangat menakutkan di malam hari. 149. Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendongat dengan mata merahnya yang menakutkan. Detik berikutnya, dia berbalik dan berlari ke Aola berkabung. Bang! Saat dia melangkah ke Aola berkabung, dia mendengar ledakan keras. Atap di tengah balai berkabung itu langsung hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan ubin yang pecah, tiga pria berpakaian hitam turun dari langit. Nyonya Liu, yang sedang berlutut di tanah, dikejutkan oleh suara itu. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Ketiga pria berpakaian hitam itu terlalu cepat dan sudah berada di atas kepalanya. Ketiga pedang itu langsung mengarah ke kepala Nyonya Liu. Dengan momentum seperti itu, dia pasti akan mati jika dipukul. Bang! Saat Nyonya Liu hendak mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat di pinggangnya. Detik berikutnya, dia terbawa. Kecepatannya sangat cepat sehingga pinggangnya hampir patah. Dia baru berhenti setelah terlempar 20 kaki ke samping. Apakah kamu baik-baik saja? Luan melepaskan dan bertanya pada Nyonya Liu, yang masih sok. Nyonya Liu ketakutan setengah mati. Pinggangnya baru saja terluka. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan terkejut melihat tiga pria berpakaian hitam menatapnya dengan pedang. Dia tidak bisa membantu tetapi tegang. Mereka. Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Luan mengerutkan kening dan berkata, tetap di sini dan jangan bergerak. Saya khawatir ada bahaya di luar. Nyonya Liu buru-buru mengangguk. Dia meringkuk menjadi bola dan bersembunyi di balik pilar. Dia menggigil dan tidak berani bergerak. Ketiga pria berpakaian hitam itu menatap pemuda di depan mereka. Jika bukan karena orang ini, mereka pasti sudah berhasil sekarang. Namun, pemuda ini sangat cepat. Mereka tidak bodoh dan tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Siapa kamu? Kami di sini hanya untuk membunuh wanita ini. Tolong jangan ikut campur, jangan sampai Anda mendapat masalah. Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan suara rendah. Namun, Luan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk menjawabnya. Tiba-tiba, dua api menyala di telapak tangannya, memancarkan aura kehancuran. Hari itu di jalan resmi, Luan tidak menggunakan api suci surga ke-9 karena dia takut melukai teman-temannya secara tidak sengaja. Apalagi mereka dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sekarang dan dapat menggunakan api suci surga ke-9 tanpa hambatan. Suara mendesing. Sosok Luan melintas dan langsung melesat ke arah ketiga pria berpakaian hitam itu. Matanya luar biasa cerah di malam yang gelap, menakuti tiga pria berpakaian hitam. Membunuh. Mereka bertiga berteriak sambil menebas Luan. Tiga pedang menyerang dari tiga arah yang berbeda, menutup semua jalur maju Luan. Jelas bahwa mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama untuk membunuh seseorang. Namun, ketiga serangan ini terlalu biasa untuk Luan. Selain itu, di antara mereka bertiga, hanya yang di tengah yang merupakan Master Surgawi level 1 tahap awal. Dua lainnya hanyalah level 9 Heavenly Masters. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan bergerak ke samping untuk menghindari dua pedang pertama. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua semburan api menyembur dan mengenai dada kedua pria di kiri dan kanannya. Dalam sekejap, kobaran api menyebar ke seluruh tubuh kedua pria itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka ditelan. Dalam waktu singkat tiga nafas, keduanya berubah menjadi tumpukan abu dan jatuh ke tanah. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Guru Tao di tengah menggunakan aura pedangnya untuk menjauhkan diri dari Luan. Dia melihat abu di tanah, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Dia memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Bahkan dia tidak bisa membunuh kedua orang ini dengan mudah. Situasinya tidak baik. Dia tidak bodoh. Dia segera berbalik dan lari. Namun, bagaimana mungkin Luan melepaskannya? Dia dengan cepat bangkit dan menyusul pria itu dalam sekejap. Dia meraih pergelangan kaki pria itu dengan satu tangan dan menariknya kembali. Bang! Luan dengan kejam meninju punggung pria itu. Dalam sekejap, pria itu pingsan dan terbanting ke tanah. Tanah bahkan retak karena benturan. Saat dia berjuang untuk bangun, nyala api merah muncul di depannya. Suhu yang mengerikan darinya membuatnya tenang. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Suara Luan dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku tidak akan bertanya untuk kedua kalinya. Pria berbaju hitam menelan ludahnya. Dia merasakan nyala api semakin dekat dan dekat. Suhu yang terik sepertinya melelehkan kulitnya. Dia dengan cepat berteriak, Ini Liu Jinde. Wanita itu? Liu Jinde? Yang mengirimku? Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Merah di matanya menjadi lebih jelas. Itu dia. Dia memberitahuku bahwa selama aku membunuh ibu dan anak ini, dia akan memberiku seratus koin emas. Pria berbaju hitam itu takut Luan tidak akan mempercayainya, jadi dia berteriak lagi. Itu benar-benar Liu Jinde. Wanita ini benar-benar tidak menyerah. Apakah ada orang lain? Luan bertanya dengan dingin. Tidak. Hanya kami bertiga. Pria berbaju hitam dengan cepat berkata. Wanita itu mengatakan tidak ada guru tau. Untuk amannya, saya bahkan membawa dua orang untuk membunuh mereka. Wanita itu berbohong padaku. Jika saya tahu Anda ada di sini, saya tidak akan datang bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Inilah kebenarannya. Pria berbaju hitam itu membenci Liu Jinde sampai mati. Namun, kata-kata pria berbaju hitam itu tidak mendapatkan simpati Luan. Dia menatap pria berbaju hitam itu dengan dingin. Dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memotong bagian belakang leher pria itu, menyebabkan dia pingsan. Bangun, Luan melihat kembali ke pilar dan berkata dengan keras, Nyonya Liu, sekarang sudah aman. Keluarlah. Dengan itu, Luan secara pribadi berjalan untuk membantu Nyonya Liu bangkit dari tanah. Melihat pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah, Nyonya Liu terlalu takut untuk mendekatinya. Kamu baru saja mendengar apa yang dia katakan. Jika kita tidak mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, Liu Jinde tidak akan menyerah. Saat ini, mata Luan sudah kembali normal. Suaranya berat saat dia berkata, bukan hanya dia, aku khawatir Liu Jinsang juga akan menimbulkan masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati Nyonya Liu bergetar. Suaranya tersendat oleh isak tangis saat dia berkata, tidak masalah jika aku mati, tapi Suanger masih muda. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Itu sebabnya kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Luan berkata dengan suara rendah, namun, saya tidak tahu banyak tentang situasi di kota Kingbei. Mengapa kita tidak memanggil akuntan untuk membahas tindakan pencegahan? Baiklah, Nyonya Liu sangat takut sehingga dia tidak punya pendapat. Mendengar kata-kata Luan, dia hanya bisa mengangguk. Melihat ini, Luan menghela nafas. Dia hanya bisa meminta seseorang untuk membersihkan abu di depan ruang berkabung. Kemudian, dia meminta seseorang untuk memanggil akuntan ke ruang berkabung. Ketika akuntan mendengar bahwa pembunuhan telah terjadi di rumahnya, dia sangat marah hingga alisnya akan terangkat. Wajahnya memerah. Betapa tak tahu malu. Betapa tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu dan tercelah di dunia ini? Demi uang, dia bahkan akan membunuh istri saudara laki-lakinya sendiri. Apakah dia bahkan manusia? Akuntan itu mengutuk. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Tubuh kakaknya bahkan belum menjadi dingin, dan dia benar-benar mendekati adik iparnya. Bagaimana orang bisa begitu kejam? Tapi kutukan hanyalah kutukan. Itu tidak bisa memecahkan masalah. Setelah mengutuk, akuntan menjadi tenang dan memikirkannya. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa berhati lembut kali ini. Jika Liu Jinde dapat melakukan hal seperti itu, mereka juga harus membunuhnya. Namun, mereka tidak ingin menggunakan metode pembunuhan. Mereka ingin menggunakan metode lain. Untuk alasan ini, akuntan dan Luan mendiskusikannya di ruang berkabung sepanjang malam. Tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, di Limansion di bagian barat kota. Liu Jinde tidak tidur sepanjang malam. Dia terus mondar-mandir di aula. Seperti dia, Liu Jinsang juga tidak tidur sepanjang malam. Dia juga bersama saudara perempuannya, mengerutkan kening sepanjang malam. Kaka, ini sudah pagi. Apa akan terjadi sesuatu? Liu Jinsang sangat bingung. Dia menatap Liu Jinde dan bertanya. Tidak apa-apa. Seharusnya baik-baik saja. Liu Jinde berhenti dan berkata dengan cemberut. Saya telah meminta orang untuk melakukan banyak hal untuk saya. Mereka tidak pernah gagal. Kali ini tidak terkecuali. Itu bagus. Liu Jinsang sedikit lega. Tapi dia masih berkata dengan cemas. Tapi kenapa mereka belum kembali? Mereka mungkin mengalami beberapa kesalahan. Liu Jinde mengerutkan kening dan berkata, Tunggu sebentar lagi. Mereka akan segera kembali. Meskipun dia mengatakan itu, Liu Jinde bahkan lebih khawatir. Orang-orang yang dia tanya akan datang untuk memberitahu dia ketika mereka selesai, bahkan jika sudah larut malam. Tapi sekarang, bahkan tidak ada bayangan. Mungkinkah sesuatu telah benar-benar terjadi? Dia melihat ke arah pintu lagi. Pintu telah terbuka sepanjang malam. Seluruh jalan menuju ke jalan, tetapi sampai sekarang kosong. Tidak ada bayangan dari kedua hantu itu. Liu Jinde menunggu sepanjang malam. Dia kesal. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi ke tempat duduknya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada derap kaki kuda di luar pintu. Liu Jinde tertegun. Dia dengan cepat menoleh ke belakang dan melihat seorang pria turun dari kudanya dan melangkah ke pintu. Dan pria ini, jika bukan pembunuh yang dia tanyakan, siapa lagi? Liu Jinde sangat gembira saat melihatnya. Dia berlari ke arahnya dan bertanya dengan keras, bagaimana hasilnya? Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, sudah selesai. Bagus sekali. Liu Jinde hampir bersorak keras ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Yao. Suaranya penuh kegembiraan. Bahkan Liu Jin Sang, yang sedang duduk di kursinya, tiba-tiba berdiri dan penuh energi. Ayo pergi. Liu Jinde menoleh ke kakaknya dan berkata dengan lantang, ayo pergi ke rumah Liu lagi. 150. Dini hari, Liu Manor. Liu Manor dipenuhi dengan aura mematikan, dan bahkan lebih menakutkan dari kemarin. Wajah semua orang dipenuhi dengan kesedihan, dan beberapa bahkan tampak seolah-olah mereka tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Para pelayan yang masih memiliki harapan kemarin tidak bergerak hari ini, dan hanya duduk di tanah satu per satu. Dengan meninggalnya tuan-tua, mereka masih memiliki harapan, tapi sekarang. Liu Jinde dan Liu Jin Sang berjalan keluar dari tandu, dan memandang Liu Manor yang telah menjadi dekaden dalam semalam, seolah-olah harapan terakhir dari kemarin semuanya telah terputus. Melihat pemandangan ini, Liu Jinde mencibir, menegakkan punggungnya, dan masuk ke dalam dengan angkuh. Liu Jin Sang juga buru-buru mengikuti, dan di belakangnya ada lebih dari 10 pelayan yang ikut. Mereka berdua memandangi para pelayan yang duduk di tanah dengan wajah sombong, dengan senyuman di wajah mereka. Ketika mereka keluar dari ruang berkabung, mereka melihat akuntan itu berlutut di tanah dan meratap. Dia membakar uang kertas sambil menangis, bagaimana kami akan hidup jika kamu pergi. Sekarang Liu Manor bahkan tidak memiliki tulang punggung, bisnis keluarga sebesar itu selesai. Selesai. Mendengar tangisan yang menyedihkan, senyum di wajah Liu Jinde menjadi lebih sombong. Dia terbatuk keras dua kali, dan langsung melangkah ke ruang berkabung. Mendengar batuk itu, akuntan yang menangis berhenti, berlutut di tanah, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat Liu Jinde dan Liu Jinsang masuk, wajahnya langsung berubah. Wajahnya menjadi terdistorsi, dan dia benar-benar berdiri sekaligus, dan bergegas ke mereka berdua, meraih kerah mereka dengan satu tangan dan mengutuk, kalian berdua bajingan. Anda menyebabkan Liu Manor kami hancur. Hari ini saya ingin Anda membayar dengan hidup Anda. Liu Jinde dan Liu Jinsang dikejutkan oleh akuntan gila itu, dan dengan bantuan para pelayan, mereka menarik akuntan itu keluar dan melemparkannya ke tanah. Liu Jinde masih sok, dan menyentuh lehernya, menunjuk ke akuntan di tanah, dan berteriak, kamu pelayan, beraninya kamu memukulku seperti ini, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Liu Manor seperti ini, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Saya tidak hanya ingin memukul Anda, saya ingin membunuh Anda. mengatakan ini, akuntan itu berteriak lagi, dan bangkit dari tanah dan bergegas menuju mereka berdua. Tapi sebelum dia bisa mencapai mereka berdua, dia sekali lagi didorong ke tanah oleh para pelayan. Beraninya kamu, saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Anda bukan lagi anggota keluarga Liu. Sekarang, keluar dari sini, Liu Jinde benar-benar marah dan berteriak keras. Siapa kau menyuruhku berkeliling? Pemegang buku bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Liu Jinde dan berteriak sekuat tenaga, kamu tidak akan pernah memiliki hak untuk berbicara di rumah Liu. Benar-benar lelucon. Dengan wajah dingin, Liu Jinde berkata dengan lantang, sekarang adik iparku dan suanger sudah mati, menurut hukum negara Tian Cheng, properti Liu Mansion secara alami adalah milik kami, anggota keluarga dekat. Itu benar, Liu Jinsang juga berkata dengan lantang, ini jelas tertulis dalam undang-undang. Apa? Apakah kamu akan melanggar hukum? Wajah akuntan tiba-tiba berubah, dan suaranya bergetar. Dia menunjuk ke arah mereka berdua dan berkata, kamu. Apa yang kamu katakan? Nyonya dan Nona Muda, mereka. Mereka baik-baik saja. Benar-benar, Liu Jinde mencibir dan berkata, sungguh lelucon. Lalu suruh mereka keluar, jika mereka muncul di depanku, aku akan segera pergi. Nyonya sedang tidak sehat, dan tidak bisa menerima tamu. Kata pemegang buku dengan keras. Benar-benar, saya tidak berpikir dia bisa keluar. Liu Jinde mencibir dan berkata dengan jijik, selama dia bisa muncul di hadapanku sekarang, aku berjanji tidak akan pernah masuk ke pintu ini lagi. Apa? Mendengar ini? Akuntan mundur dua langkah dan berkata dengan goyah. Itu benar, Liu Jinde juga maju selangkah dan berkata dengan lantang, katakan padanya untuk keluar. Di masa depan, kakak perempuan tertua saya dan saya tidak akan pernah datang ke sini lagi. Melihat Liu Jinde dan Liu Jinsang yang agresif, Akuntan mundur dua langkah lagi. Liu Jinde dan Liu Jinsang percaya diri dan mendekati langkah demi langkah. Tiba-tiba, kemarahan dan ketakutan di wajah Akuntan itu tiba-tiba menghilang, dan seringai muncul di wajahnya. Melihat perubahan ekspresi Akuntan yang tiba-tiba, Liu Jinde dan Liu Jinsang tercengang. Mereka memandangnya dengan aneh dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya kalian berdua. Akuntan itu mencibir dan berkata dengan tatapan sinis. Apa? Keduanya tertegun. Liu Jinde maju selangkah, menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, katakan itu lagi. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya lagi? Tiba-tiba, suara mantap datang dari samping, menyebabkan kedua bersaudara itu tegang dan segera menoleh. Siapa di sana? Liu Jinde bertanya dengan keras. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mereka berdua melihat beberapa sosok berjalan keluar dari sudut yang gelap. Ketika mereka melihat pakaian orang-orang ini, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan mereka tidak berani bertindak lancang lagi. Mereka dari pemerintah. Empat orang berpakaian resmi melangkah keluar, masing-masing tangan diletakkan di gagang pedang di pinggang mereka. Orang yang memimpin adalah polisi Li, yang dikenal karena karakternya yang jujur dan belak-belakan di kota Kingbei. Li, polisi Li. Liu Jinde telah bertemu polisi Li beberapa kali sebelumnya. Bisnisnya tidak bersih, jadi setiap kali mereka bertemu, mereka akan menjauh darinya, takut akan memprovokasi dia. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka bahkan lebih ketakutan. Liu Jinde, kan, dan Liu Jinsang? Aku mendengar dengan jelas bahwa kalian berdua bersumpah tidak akan pernah memasuki rumah Liu lagi. Anda harus menepati janji Anda di depan saya, jika tidak, Anda akan memandang rendah otoritas saya. Polisi Li berkata dengan keras. Oh benar, premisnya Nyonya Liu akan muncul, kan? Polisi Li menoleh ke sudut dan berkata dengan lantang, Nyonya Liu, keluarlah. Liu Jinde dan Liu Jinsang terkejut saat mendengar ini. Mereka menatap dengan mata lebar pada wanita yang perlahan berjalan keluar dari sudut. Siapa lagi selain Nyonya Liu? Kamu, kamu, Liu Jinde menunjuk dengan jari gemetar ke Nyonya Liu. Mulutnya terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa membentuk kalimat lengkap. Bagaimana dia masih hidup? Polisi Li tertawa dingin dan berkata, tadi malam, Nyonya Liu memang diserang oleh seorang pembunuh. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa Nyonya Liu sudah mati? Aku, ini, wajah Liu Jinde kaku, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuhnya tegang dan tangannya gemetar. Dan pembunuh itu, dia berkata bahwa kamu mengirimnya. Oh benar, kamu, Liu Jinsang, juga terlibat. Polisi Li tertawa dingin. Tak satupun dari kalian bisa melarikan diri. Tubuh Liu Jinsang bergetar, dan dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia bersujud kepada polisi Li dan berteriak, Tuan, saya tidak bersalah. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Adikku memintaku untuk datang, itu sebabnya aku datang. Wajah Liu Jinde menjadi dingin, dan dia segera bersujud juga. Dia berkata dengan keras, Tuan, saya benar-benar tidak bersalah, saya tidak tahu apa-apa. Pembunuh itu memfitnah saya, saya bahkan tidak mengenalnya. Apakah begitu? Polisi Li tertawa menghina dan berkata, Simpan kata-kata itu untuk hakim. Hakim. Mendengar empat kata ini, wajah Liu Jinde dan Liu Jinsang menjadi pucat, seolah-olah mereka disambar petir. Di kota Kingbei, keempat kata ini memiliki kekuatan absolut. Hampir tidak ada dari mereka yang menjalani persidangan yang keluar hidup-hidup. Pak, tolong jangan, Pak. Maafkan saya kali ini, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Liu Jinde tidak tahan lagi. Dia bersujud dengan sekuat tenaga dan berteriak keras, itu hanya keserakahan sesaat. Aku benar-benar tidak akan berani melakukannya lagi. Aku juga, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Liu Jinsang menangis dan berkata, saya masih punya istri dan anak untuk diurus, tolong maafkan saya kali ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka berdua bersujud, polisi Li tidak peduli. Sebaliknya, dia memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk mengikat mereka berdua dan membawa mereka kembali ke kantor pemerintah. Saat mereka berdua akan diikat, Liu Jinde tiba-tiba melepaskan diri, tetapi dia tidak berani melawan. Sebaliknya, dia berlutut di depannya Liu dan bersujud sampai kepalanya berlumuran darah. Dia menangis dengan keras, kakak Ipar, tolong maafkan aku kali ini demi Jin Chai. Selama Anda tidak melanjutkan masalah ini, pemerintah tidak akan peduli. Liu Jinsang sepertinya melihat harapan ketika mendengar ini. Dia dengan cepat bersujud kepada Nyonya Liu dan berkata, kakak Ipar, saya mohon, kakak Ipar, tolong mohon untuk kami. Wajah pemegang buku menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak, mengapa kamu tidak memikirkan hubungan masa lalumu sebelum kamu mengirim seseorang untuk membunuh Nyonya? Liu Jinde dan Liu Jinsang sama-sama gemetar, tetapi segera bersujud dan memohon belas kasihan. Polisi Li menoleh untuk melihat Nyonya Liu. Memang, menurut hukum, selama Nyonya Liu tidak mengejar masalah tersebut, pemerintah tidak berhak untuk mengejar masalah tersebut. Nyonya Liu, apa maksudmu? Polisi Li mengerutkan kening dan bertanya. Nyonya Liu menundukkan kepalanya dan melihat kedua orang yang bersujud di kakinya. Simpati muncul di matanya, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketidakpedulian dan kebencian karena dia memikirkan putrinya. Pak! Nyonya Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, tolong tangani kasus ini dengan tidak memihak. Polisi Li tersenyum dingin ketika mendengar ini. Dia memandangi dua orang yang sepucat abu di tanah dan berkata, tidak masalah. Terima kasih telah menonton!